WUS! Sebelum Hutong selesai merayakannya, permukaan air melonjak sekali lagi, dan sesaat Cu Hen muncul seperti hantu. Bila hitam di tangannya merobek udara, meninggalkan serangkaian bayangan bilah saat menebas ke arah punggung Hutong. Alis Hutong berkerut, dia tidak menyangka ilusi Cu Hen menjadi begitu aneh. Namun, sebagai murid hal terkuat kedua, Hutong bukanlah orang biasa. Dengan jungkir balik di udara, dia menghindari pedang hitam itu. Di saat yang sama, nyala api hijau menyala muncul dari telapak tangannya yang lain. Nyala api yang gelisah itu seperti kembang api yang mekar dari dalam. Hujan bunga api hijau. Bang! Bola api Cian memicu lapisan demi lapisan gelombang udara dahsyat yang menyebar ke segala arah. Dua Cu Hen di depan dan belakang langsung dihantam menjadi dua gumpalan air. Namun, hanya dalam beberapa detik, permukaan air kembali melonjak, seolah-olah itu adalah air mendidih. Huala, serangkaian percikan muncul, dan dalam sekejap, tiga Cu Hen muncul satu demi satu. Apalagi mereka mengepung Hutong di tengah dengan formasi tripartit. Ekspresi Hutong akhirnya sedikit berubah. Dia harus mengakui bahwa ilusi Cu Hen memang memiliki beberapa kahlian. Pada saat ini, pemimpin murid aula, Kong Bin, yang berdiri bersama Meng Hong di dekatnya, tersenyum ringan dan berkata, Haha, jika ini terus berlanjut, mungkin tidak akan ada akhirnya. Ta! Dengan itu, Kong Bin menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel. Aura kuat muncul dari tubuhnya. Ilusi, hancurkan. Merusak. Bersenandung. Detik berikutnya, lingkaran pola cahaya indah muncul dari tubuh Kong Bin seperti pancaran sinar matahari dari sembilan langit. Aura yang kuat seperti banjir yang membuka pintu air, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Segera setelah itu, genangan air di bawah kaki mereka langsung menghilang, digantikan oleh bebatuan keras dari sebelumnya. Tiga Cu Hen yang mengelilingi Hutong juga segera berubah menjadi gumpalan asap. Cu Hen masih berdiri di tempatnya semula, tidak bergerak sama sekali. Metode mengaktifkan ilusi tidak buruk, tapi masih ada beberapa kekurangan. Kong Bin berkata dengan tenang. Cu Hen tersenyum, saudara senior Kong Bin benar-benar memenuhi reputasinya. Faktanya, Cu Hen hanya ingin menguji kekuatan mereka. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Kong Bin telah menguasai metode pengurayan yang tidak lemah. Namun, Cu Hen masih memiliki ekspresi santai di wajahnya saat dia berkata, apakah kamu akan datang satu per satu? Atau tiga sekaligus? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi mereka bertiga menjadi gelap. Tatapan Kong Bin menjadi dingin, dan nadanya menjadi lebih dingin. Apakah kamu begitu percaya diri pada dirimu sendiri? He he. Cu Hen tersenyum jahat. Dia memandang Kong Bin dengan tatapan nakal dan berkata, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, meskipun kamu tidak datang mencariku, aku akan pergi mencarimu. Kata-katanya yang ringan dipenuhi dengan rasa main-main yang kuat. Ekspresi mereka berubah sekali lagi. Apakah pihak lain akan berinisiatif mencari mereka? Apa tujuan mencarinya? Itu sangat sederhana. Tentu saja itu adalah batu giok dengan nomor, satu, tertulis di atasnya. Arogan. Hutong kaget dan marah. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat dan menerkam Cu Hen seperti harimau ganas yang memburu mangsanya. Api biru membubung dan tumpang tindih, membuatnya tampak seperti binatang buas yang terbakar oleh api jahat. Berdengung. Hutong mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan, dengan keras mengarah ke kepala Cu Hen. Lingkaran siklon Chian dengan cepat berkumpul di tinjunya, dan langsung berubah menjadi bola api yang sangat padat. Huff, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan tanpa ilusimu. Heh. Cu Hen tersenyum main-main dan juga mengepalkan tangan kanannya. Cici, bersamaan dengan suara angin dan guntur yang gelisah, seluruh lengannya langsung dipenuhi tato petir hitam yang aktif. Bang. Kedua tinju itu bertabrakan, dan gelombang energi menyebar. Cao Tik Tru Energi terbang sembarangan, dan aura sombong keluar dari tubuh Cu Hen. Api Cian dan tanda petir hitam bertabrakan. Mengikuti percikan tanda cahaya yang kacau, bola api Cian langsung meledak dari tengah. Dampak yang kuat terjadi setelahnya. Warna kulit Hutong berubah. Lengannya langsung terasa mati rasa, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Cici. Kakinya mengeluarkan dua tanda dalam di tanah sebelum Hutong mampu menstabilkan dirinya. Matanya terbuka lebar saat dia menatap pihak lain dengan kaget. Anda. Heh, maaf. Ilusi hanyalah, paruh waktu, milikku. Profesi utamaku masih menjadi kekuatan jalur bela diri. Suara mendesing. Sebelum Cu Hen selesai berbicara, angin dingin menusuk Hutong. Cahaya perak mengalir di depan mereka, dan pupil mata Hutong yang menyempit segera memantulkan sapuan kaki yang dikelilingi oleh petir hitam. Kecepatannya sangat cepat sehingga mustahil untuk mengelak. Hutong sangat khawatir. Karena tergesa-gesa, dia buru-buru menyilangkan tangan di depan tubuhnya dan dengan kuat menahan serangan Cu Hen. Bang. Sapuan kaki yang sangat kuat menebas lengan Hutong dengan kejam. Yang terakhir dikirim terbang seperti karung pasir, terus mundur beberapa puluh meter sebelum bertabrakan dengan batu besar. Retakan. Saat Hutong berhenti, retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di batu di belakangnya, dan bahkan ada jejak berbentuk manusia di sana. Kekuatan yang melonjak dan ganas menyerang semua meridian utama di tubuh Hutong. Darah dan energinya melonjak, dan bahkan tenggorokannya terasa asin. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pria di depan mereka, yang bahkan lebih muda dari mereka, akan memiliki kekuatan ledakan yang menakjubkan. Hutong, aku akan membantumu. Menghong juga kaget dan marah. Lapisan cahaya biru juga muncul di sekujur tubuhnya. Namun, cahaya birunya berbeda dengan cahaya Hutong. Cahaya biru di sekitar tubuh Menghong redup, seperti gumpalan kain kasa. Terlebih lagi, itu bukanlah energi tipe api, melainkan fluktuasi energi tipe angin. Menghong, yang memiliki fisik garis keturunan afinitas angin, sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah sampai di depan Chuhen. Segera, dia merentangkan tangannya ke depan. Cahaya hijau yang kuat diaglomerasi menjadi bulan sabit seperti bila angin sempit ditelapak tangannya dengan ritme yang sangat cepat dan keras. Kekuatan pembunuh yang sangat merusak menyebar, menyebabkan aliran udara ke segala arah bergetar tanpa henti. Bajingan, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tubuh mendalam pembantaian angin milikku. Pembantaian angin ekstrim, tebas. Namun, saat kata, tebasan, keluar dari mulutnya, sosok seperti hantu tiba-tiba menyerang di depan Menghong. Win, tugu peringatan leluhurmu telah meledak. Berdengung. Chuhen mengangkat kakinya dan menendang bila angin di depan Menghong. Boom! Kaki kanan Chuhen, yang diliputi cahaya petir gelap, tak terbendung. Dengan hentakan, ia langsung meledakan bila angin Menghong yang belum sepenuhnya terbentuk. Langit dipenuhi pola cahaya berwarna hijau yang seolah-olah sedang turun hujan. Pecahan kristal es berputar-putar di udara. Segera setelah itu, kaki berat Chuhen dengan kuat menendang dada Menghong. Dampaknya, yang sebanding dengan palu yang berat, melonjak ke bawah. Mata Menghong hampir pecah. Setelah hutong, dia juga terlempar, terjatuh ke belakang 2 hingga 300 meter. Melihat pemandangan yang terjadi satu demi satu di hadapannya, Kong Bin, kepala murid Aula, tidak bisa lagi duduk diam. Aura yang sangat kuat dari alam Void Piercing peringkat 4 meletus dari tubuh lawannya. Kong Bin melompat dan melesat tinggi ke langit. Kemudian, dengan kedua telapak tangan menghadap Chuhen di bawah, jari telunjuk dan ibu jarinya terhubung, meninggalkan bingkai kosong berbentuk segitiga di tengahnya. Dengeng Dengungan Kekuatan batin sejati yang agung dan kuat dengan cepat berkumpul dalam bingkai segitiga antara ibu jari dan substansi. Energi spiritual antara langit dan bumi seolah ditarik, dengan cepat mengalir ke telapak tangan Kong Bin. Penghancuran Ledakan Detik berikutnya, pilar cahaya emas berbentuk tiga belah ketupat melesat dari selah-selah tangan Kong Bin seperti aurora. Ini memicu niat membunuh yang tak ada habisnya saat itu miring ke bawah menuju Chuhen yang berada di depannya. Alis Chuhen sedikit berkerut. Dia buru-buru melompat dan menghindari serangan itu. Bang! Sinar cahaya yang terang dan indah menghantam tanah, dan saat bebatuan runtuh, kekuatan tembus yang mengerikan menembus lebih dari separuh gunung. Bagian depan pancaran cahaya keluar dari sisi lain gunung. Chuhen menyipitkan matanya, diam-diam terkejut. Kong Bin ini benar-benar memiliki kemampuan yang nyata. Dari segi kekuatan saja, dia jauh lebih kuat dari Hutong dan Menghong. Hei, bagaimana kekuatanku? Kong Bin memandang Chuhen sambil mencibir dan berkata. Biasa saja, bukan berarti aku takut. Chuhen berpura-pura santai dan tersenyum. Bagus sekali, sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan sepertimu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Niat membunuh muncul di mata Kong Bin. Laki-laki muda di depannya telah membangkitkan niat membunuhnya. Potensi Chuhen terlalu besar. Jika dia tidak tersingkir sekarang, kemungkinan beberapa murid inti akan merasakan lebih banyak tekanan dalam waktu dekat. Selain itu, Kong Bin juga berencana menantang murid inti setelah tinggal di sini beberapa lama. Tampaknya, melenyapkan Chuhen adalah langkah pertama baginya untuk menjadi murid inti. Penghancuran, Kong Bin berteriak dengan dingin. Dengeng dengungan. Sinar cahaya kemasan, yang seperti sinar ilahi, melintasi langit dan menuju ke arah Chuhen. Kemanapun pancaran cahaya kemasan lewat, debu di udara akan hilang. Fluktuasi kekuatan yang ekstrim sepertinya memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menembus segalanya. Namun, Chuhen tidak mengelak kali ini. Mata hitam jernihnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu setan. Dua sinar cahaya tajam keluar dari pupil matanya. Saat mereka bergerak, dua berkas cahaya ungu berubah menjadi dua anak panah tajam. Segera setelah itu, anak panah itu bersinar terang dan menyatu. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi anak panah raksasa yang panjangnya lebih dari 50 meter. Saat ini, kekuatan tubuh Suci Chuhen telah mencapai puncak murid iblis bintang tiga. Kekuatan sinar nirvana sekali lagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Aduh! Panah ungu raksasa itu seperti anak panah raksasa yang menembus langit. Itu menyeret gelombang udara yang kuat di udara dan bertabrakan dengan sinar cahaya kemasan yang menyilaukan. Ledakan! Dua sinar cahaya, satu emas dan satu ungu, seperti anak panah yang terbang dari langit. Mereka memiliki daya tembus yang sangat kuat. 442 Gemuruh! Suara badai petir yang memekakan telinga bergema di langit di atas pegunungan Mang. Sinar cahaya kemasan yang indah dan panah ungu yang jahat itu seperti dua anak panah raksasa yang saling bertabrakan. Turbulensi yang hebat itu seperti awan cemerlang yang meledak, dan gelombang kejut Zen Yuan yang menghancurkan bumi menutupi langit dan matahari, menyelimuti langit dalam radius beberapa mil. Bagaimana bocah terkutuk ini bisa begitu kuat? Di pegunungan di bawah, Hutong dan Meng Hong, yang baru saja pulih dari keterkejutannya, mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Ekspresi Meng Hong sangat jelek. Kembali ke sekte, dia sudah kehilangan muka ketika dia dikalahkan oleh teknik ilusi Cu Hen. Sekarang, Cu Hen telah mengirimnya terbang dengan satu tendangan bahkan tanpa menggunakan teknik ilusi, menyebabkan dia kehilangan lebih banyak muka. Murid Aula peringkat ketiga dari sekte Seribu Bango terus-menerus dianiaya. Jika dia tidak membunuh Cu Hen di sini hari ini, akan sulit baginya untuk tetap berada di sekte tersebut di masa depan. Kita berdua tidak boleh hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Bantu Kong Bin membunuh bocah itu, kata Meng Hong dengan sengit. Hutong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Jika kita bertiga menyerang bersama, pasti akan jatuh ke mulut orang-orang. Huff! Apa menurutmu bocah nakal itu bisa mengalahkan Kong Bin dengan kemampuannya? Apakah kita bergerak atau tidak, dia akan kalah. Kami hanya membantu Kong Bin karena kami ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Itu benar. Lakukan. Ledakan. Dengan itu, Meng Hong dan Hutong keduanya melayang ke langit dan meletus dengan aura kuat dari alam Void Piercing peringkat tiga. Mereka menyerang Chu Hen. Chu Hen, yang bertarung dengan Kong Bin, tidak bisa menahan cibiran dengan jijik ketika melihat dua lainnya menyerang lagi. Hahaha, tiga murid aulah teratas mengeroyokku. Jadi kamu benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Huff! Chu Hen, jangan terlalu sombong. Kamu sampai sejauh ini hanya karena kamu memintanya. Cahaya dingin berkedip di mata Meng Hong. Dia merentangkan tangannya, dan lampu hijau yang melayang di sekelilingnya menjadi sangat menyenangkan. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Angin meneru-deru, dan berkas cahaya hijau berkumpul di depan tangan Meng Hong seperti pusaran air. Dalam sekejap, bila angin padat seperti sabit melesat keluar, merobek udara dan mengeluarkan suara siulan tajam saat dengan cepat menebas ke arah Chu Hen. Tebasan angin ekstrim. Siu. Kecepatan bila angin berwarna cian itu sangat cepat. Saat terbang menuju Chu Hen, lebar bila angin terus meningkat secara eksplosif. Dalam sekejap mata, dari awal setengah meter, lebarnya meningkat secara eksplosif hingga hampir seratus meter. Kematian yang ekstrim terjadi. Ia melintasi cakrawala, kekuatannya seperti sinar langit. Chu Hen mengerutkan kening. Serangan kekuatan penuh Meng Hong masih sangat mengesankan. Sebelumnya, Chu Hen tidak memberi Meng Hong kesempatan untuk menggunakan keterampilan apapun. Namun kali ini, Meng Hong tidak menahan diri sama sekali. Karena tergesa-gesa, Chu Hen memerintahkan dalam hatinya, dan tanda jimat hijau muncul di hadapannya. Demikian pula, hembusan angin kencang bertiup dan bersiul. Lampu hijau pekat menyebar dari tubuh Chu Hen. Detik berikutnya, Chu Hen melambaikan tangannya, dan bila angin tajam terbang dari telapak tangannya. Merasakan kekuatan bila angin yang dilepaskan oleh Chu Hen, Meng Hong mencibir dengan jijik. Huff, hanya dengan kekuatan tanda jimatmu, bagaimana itu bisa menandingi kekuatan batas garis keturunanku? Begitu dia selesai berbicara, hampir di saat yang bersamaan, kedua bila angin itu bertabrakan. Yang satu seperti seberkas cahaya yang terbang dari langit, sedangkan yang lainnya seperti pesawat ulang alik yang mengejar bulan. Baik dari segi aura atau kekuatan, bila angin Chu Hen jauh lebih rendah daripada yang dirilis oleh Meng Hong. Namun, yang mengejutkan adalah kedua bila angin itu tidak bertabrakan secara langsung. Tidak diketahui apakah bila angin Chu Hen keluar jalur atau semacamnya, tapi itu benar-benar menghindari ujung tajam bila angin lawannya. Sebaliknya, itu mengenai sisi bilahnya. Bang, dengan suara ledakan, bila angin yang dikeluarkan oleh Chu Hen langsung hancur. Namun, segera setelah itu, bila angin Meng Hong tiba-tiba mengubah lintasannya, dan langsung menyimpang dari arah aslinya. Itu terbang melewati sisi kanan Chu Hen, dan menebas gunung di belakangnya. Bajingan. Meng Hong mengutuk dengan marah. Ternyata, bila angin Chu Hen sengaja dibelokkan. Itu demi, memindahkan seribu kati dengan sedikit usaha, untuk mempengaruhi permukaan bilahnya dan mengubah lintasan bila angin. Ledakan. Detik berikutnya, bila angin hijau, yang lebarnya hampir seratus meter, menghantam gunung di belakangnya dengan kekuatan untuk membelah gunung. Kekuatan penghancur yang mengerikan dilepaskan sepenuhnya, dan lebih dari separuh puncak gunung diratakan dan dicukur abis. Keruntuhannya runtuh seperti tanah longsor. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran tersebut dengan cepat menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Sial, apa yang terjadi? Bahkan gunungnya pun rata. Sepertinya senior Meng Hong. Ada juga Hutong. Tunggu, tidak mungkin. Bahkan senior Kong Bin ada di sini. Apa, tiga murid tempat suci teratas ada di sini. Cepat pergi dengan tenang. Hal seperti ini jarang terjadi. Energi asal sejati yang kacau memenuhi langit, menyebabkan ruang dalam beberapa mil bergetar samar. Selain itu, tiga jenius teratas dari murid tempat suci semuanya berkumpul di sini, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Segera, para murid dari aula lain di sekitarnya telah tiba. Ketika orang banyak melihat situasi ini, mereka benar-benar tercengang. Kong Bin, Hutong, Meng Hong. Ketiga murid tempat suci ini sebenarnya menyerang seseorang, dan orang ini tidak lain adalah murid baru yang baru saja mengikuti penilaian tahun ini, Cuh Hen. F. Cuk, apa mataku tidak berfungsi? Atau apakah saya berada di bawah ilusi? Jangan bicara omong kosong. Kamu tidak salah. Ini pertarungan Cuh Hen satu lawan tiga. Aku sudah menonton pertarungan itu sejak awal. Bagaimana itu? Bagaimana pertarungan sebelumnya? Sial, Cuh Hen benar-benar tidak manusiawi. Jika Kong Bin tidak ada di sini, Hutong dan Meng Hong akan dipukuli seperti anjing. Semua orang tercengang. Menyaksikan pemandangan seperti itu, mau tak mau mereka menghentikan sementara pertempuran mereka sendiri dan diam-diam bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Ledakan. Bang. Segala jenis energi True Origin yang mengejutkan mengguncang langit. Saat Cuh Hen menghadapi Kong Bin secara langsung, dia juga harus menghadapi serangan sengit dari dua orang lainnya. Intensitas pertempurannya tidak sedikit. Namun meski begitu, Cuh Hen tidak menunjukkan tanda kekalahan sedikitpun. Dia bertarung satu lawan tiga dengan mudah. Bang. Cuh Hen dan Kong Bin terus-menerus melancarkan tabrakan sengit berulang kali. Itu seperti persimpangan meteorit, energi asal sejati terbang, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Semakin banyak Kong Bin bertarung, dia semakin terkejut. Dengan kekuatan energi True Origin di peringkat keempat dari Void Piercing Realm, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun melawan Cuh Hen. Budidaya ranah Cuh Hen juga berbeda dari rumor sebelumnya. Setengah bulan yang lalu, Cuh Hen hanya berada di peringkat pertama atau kedua dari Void Piercing Realm. Namun kini, kekuatan yang ditampilkan lawan sudah mencapai peringkat ketiga. Bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu cepat? Tetapi bahkan jika itu adalah peringkat ketiga dari alam penusup kekosongan, ia tetap bukanlah lawan Kong Bin. Faktanya, Cuh Hen tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sedikitpun, tetapi bahkan setiap kali mereka bentrok secara langsung, darah di tubuh Kong Bin sedikit melonjak. Bencana jatuhnya api hijau. Aura yang kuat keluar dari tubuh Yu Hutong. Gerakan pembunuhan yang dipadatkan secara diam-diam terjadi seperti yang diharapkan. Gemuruh. Lampu hijau menerangi langit dan memercik ke bumi. Kekuatan begelombang yang tak ada habisnya jatuh dari langit, hanya untuk melihat di area di atas Cuh Hen, bola api yang sangat besar muncul di antara langit dan bumi. Ini adalah bola api hijau, dan gelombang udara yang sangat panas sangat dahsyat, merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikan lautan. Pemandangan yang mengerikan itu seperti matahari hijau yang jatuh dari langit, seperti bintang, seperti meteorit, membawa penindasan yang mengerikan, seperti tekanan gunung tai, membuat orang tidak bisa bergerak. Hei, jangan coba-coba kabur. Wajah Kong Bin muncul dengan senyuman dingin dan seram, lalu tangannya terus-menerus membentuk berbagai segel yang rumit. Ketika segel terakhir selesai, Kong Bin berteriak dengan suara yang dalam, teknik segel penyegel setan. Berdengung. Gelombang udara bergetar tanpa henti, dan dalam sekejap, dengan Cuh Hen sebagai pusatnya, lapisan tebal cahaya kemasan tiba-tiba muncul di empat arah berbeda. Keempat tirai cahaya itu seperti pesona empat sisi yang besar, menjebak Cuh Hen di dalam. Di saat yang sama tidak mungkin untuk dihindari, bola api hijau yang tak tertandingi, dengan aura kehancuran yang tak ada habisnya, jatuh dengan ganas. Cuh Hen sudah selesai. Seorang murid istana yang menyaksikan pertempuran dari jauh berseru. Ketiga orang ini sungguh tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan gabungan mereka terlalu kuat. Sayang sekali Cuh Hen adalah bibit yang bagus, jika tidak dengan potensinya, dia pasti akan menjadi murid inti di masa depan. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi kaget. Kong Bin, Hu Tong, dan Meng Hong benar-benar kejam. Mereka sama sekali tidak memberi Cuh Hen ruang untuk mundur. Melihat Cuh Hen yang terjebak dalam teknik penyegelan iblis, Meng Hong dan yang lainnya sudah memiliki senyum dingin di wajah mereka. 443. Kesengsaraan surgawi api biru. Segel penyegel setan. Serangan gabungan Hu Tong dan Kong Bin menyebabkan Cuh Hen jatuh ke dalam selubung energi kekerasan, Dan penghalang di sekelilingnya menyebabkan Cuh Hen tidak memiliki jalan mundur sama sekali. Saat dia menatap bola api biru besar yang turun dengan hebat seperti meteor, Mata Cuh Hen yang berkedip-kedip dengan cahaya bintang bergetar, Dan kemudian hamparan cahaya bintang yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul dari seluruh tubuhnya. Setelah itu, dorongan luar biasa muncul saat Cuh Hen berubah menjadi star falperak Yang melesat ke langit dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Itu menghancurkan bumi, dan menyebabkan langit menjadi redup. Bola api biru dan star falperak bertabrakan, Dan guncangan hebat yang ditimbulkannya seperti dua bintang yang secara tak terduga bertemu satu sama lain. Fluktuasi energi yang mengerikan meletus seperti aliran deras, Dan bola api biru itu seperti matahari yang meledak. Disertai dengan awan jamur besar yang membumbung ke langit, Dan hujan bola api menutupi langit saat menghujani sekeliling. Gelombang kejut yang kuat menyapu langit dengan momentum yang besar. Gempa susulan dari tabrakan tersebut seperti aliran deras, Dan seperti tsunami yang menyebabkan gunung-gunung di bawahnya runtuh. Hujan api biru yang menutupi langit menghantam tanah dan membuka lubang yang tak terhitung jumlahnya. Para murid dari sekte Seribu Bangau yang menonton dari jauh memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, Dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kabar cuhen? Aku tidak tahu. Kekuatan ini, sungguh menakjubkan. Energi yang dahsyat dan melonjak naik seperti gelombang dan menutupi langit dan bumi. Tepat pada saat ini, aliran energi yang sangat kuat tiba-tiba menyapu kombin. Yang terakhir terkejut di dalam hatinya, Dan pada saat berikutnya, Sinar cahaya perak terang keluar secara eksplosif dari dalam energi kekacauan. Astaga! Serangkaian bayangan melintas di angkasa saat cuhen langsung tiba di depan kombin. Petir hitam yang mengembirakan dan ganas dengan cepat naik ke lengan kanannya, Dan kemudian tinju kanannya yang dipenuhi tanda petir yang terjalin menghantam ke depan dengan kecepatan penuh. Hal itu menyebabkan gelombang gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergemas saat menghantam dengan kuat ke arah kombin. Gemuruh! Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pukulan cuhen, Wajah kombin sedikit berubah. Iwan dan di tubuhnya berputar dengan cepat, Dan esensi sebenarnya dari alam penghancur kekosongan tingkat keempat tercurah. Telapak tangannya tumpang tindi, Dan esensi sejati di telapak tangannya melonjak, menghadap tinju cuhen. Tinju guntur gelap yang sangat ganas menghantam dengan ganas. Bang, suara berat teredam terdengar, Dan lingkaran pola cahaya tersebar muncul di antara keduanya. Tubuh kombin bergetar. Di bawah tatapan heran orang-orang di sekitarnya, Kombin langsung jatuh dari langit seolah-olah dia baru saja ditabrak gunung. Seperti bola meriam, Dia dengan kejam menabrak dinding gunung di bawah. Batuan hancur, Dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Hutong, Meng Hong, Dan anggota sekte Seribu Bango yang menyaksikan dari jauh menjadi pucat karena ketakutan dan sangat terkejut. Namun, Tampaknya cuhen tidak berniat memberi kongbin kesempatan untuk bersantai. Setelah serangan pertamanya berhasil, Dia memanfaatkan momentum tersebut dan bangkit kembali. Petir hitam pekat menyebar ke seluruh tubuh cuhen saat dia meninju sekali lagi. DENTANG Dalam sekejap, Sambaran petir hitam setebal tangki air ditembakkan secara diagonal, Dan membawa aura kehancuran yang pekat saat menyambar ke arah Censi. Saat mereka menatap sambaran petir hitam yang panjangnya lebih dari 100 meter yang melintasi langit dan bumi, Semua orang mengungkapkan keterkejutan di hati mereka sekali lagi. Mungkinkah ini Dark Thunder yang legendaris? Dari mana sebenarnya orang ini berasal? Dia sebenarnya telah memahami begitu banyak kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Hanya dalam sekejap mata, Sambaran petir hitam yang tak tertandingi telah tiba di depan kongbin. Pupil matanya mengecil, Dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat buas. Pembuluh darah di dahinya menonjol, Dan aura mengamuk dan kejam seperti binatang buas tiba-tiba keluar dari tubuh kongbin. Persetan Ledakan Dua kekuatan yang sangat dahsyat meledak di depan kongbin, Dan lebih dari separuh tembok gunung di belakangnya runtuh. Petir terjalin, Dan cahaya abu-abu bersinar. Di tengah kekacauan debu yang beterbangan, Kongbin sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya abu-abu yang aneh, Dan dia dipenuhi dengan permusuhan. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol, Dan wajahnya berwarna hijau. Matanya haus darah, Dan bahkan sudut mulutnya memperlihatkan dua taring tajam. Pada saat ini, Perasaan yang diberikan kongbin lebih seperti binatang buas, Dan matanya yang dingin dipenuhi dengan kebiadaban. Tidak bagus, Kakak senior kongbin telah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Mendesis, Benar-benar kejutan, Saya tidak menyangka kakak senior kongbin akan tersihir sedemikian rupa. Chu Hen benar-benar selesai kali ini. Sulit untuk mengatakannya, Menurutku Chu Hen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Orang ini terlalu aneh, Dan aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Para murid balai istana tidak bisa dibandingkan Dengan murid-murid biasa lainnya. Semuanya memiliki penilaian yang cukup tajam. Chu Hen masih bisa unggul saat melawan tiga musuh sendirian, Dan ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dia. Tentu saja, Kebanyakan orang tidak berharap Chu Hen menang. Karena terlalu menakutkan bagi murid baru Untuk langsung menduduki posisi nomor satu Di antara murid-murid balai istana. Sebaiknya hal seperti itu tidak terjadi. Jika tidak, Semua murid sekte Seribu Bango mungkin akan merasakan Ketidakberdayaan dan kekalahan yang mendalam. He he, selamat, Kamu berhasil membuatku marah. Kong Bin mengungkapkan senyuman muram. Astaga, Dia terbang dari tempatnya berdiri Dan menembak dengan cepat ke arah Chu Hen Seperti seberkas cahaya. Aura yang kuat dan kejam menghantam Chu Hen. Chu Hen sedikit mengernyit karena tidak peduli Apakah itu kecepatan atau aura Kong Bin, Mereka jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kong Bin menyerbu ke arah Chu Hen, Dan tangan kanannya dengan cepat terulur ke tenggorokan Chu Hen. Lingkaran cahaya abu-abu melingkari lengan Kong Bin, Dan dalam waktu singkat ini, Pembuluh darah di lengan Kong Bin menonjol seperti naga. Telapak tangannya yang tebal menjadi lebih kokoh dan kuat, Dan kuku jarinya langsung menjadi tajam seperti cakar binatang. Mati. Huff. Chu Hen mengangkat telapak tangannya untuk menemui cakar keji lawannya. Bang, Energi yang sangat ganas berpotongan, Dan gelombang udara yang kuat menyebar antara langit dan bumi. Keduanya terpaksa mundur terus karena recoy lawannya. Meng Hong. Tepat pada saat ini, Hutong tiba-tiba berteriak dengan suara muram. Mata Meng Hong terfokus, Dan dia menjawab dengan suara rendah. Dipahami. Gemuruh. Dalam sekejap, Energi asal sejati di dalam tubuh mereka dilepaskan sepenuhnya tanpa syarat. Salah satunya mengeluarkan gelombang panas yang membumbung ke langit, Sementara yang lain mengeluarkan angin kencang. Lampu hijau membumbung ke langit seperti tsunami, Melonjak ke langit. Langit menjadi gelap, Dan badai turun. Dengan hutong sebagai pusatnya, Api hijau menari-nari secara sembarangan dan menutupi sekeliling. Di bawah kendali hutong, Api hijau tak berujung terjalin satu sama lain, Membentuk pusaran hijau yang berputar cepat. Segera setelah itu, Pusaran itu dengan cepat membengkak dan menjadi lebih besar. Bola api hijau yang sangat pekat sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Di saat yang sama, Tornado dengan diameter lebih dari 100 meter muncul di depan Meng Hong. Angin berputar di sekitar awan, Menggerakkan langit. Di dalam tornado, Bila angin tajam yang tak terhitung jumlahnya menari dan terjalin. Detik berikutnya, Hutong dan Meng Hong secara bersamaan melepaskan kekuatan penuh mereka pada Chuhen. Saat langit berguncang dengan gelisah, Dua kekuatan kekerasan yang berbeda, Satu angin, Satu api, Dan satu angin, Bergegas menuju Chuhen. Mereka benar-benar menyatu dan terjalin. Angin api naga api. Keduanya berteriak bersamaan. Titik. Surga. Itu adalah keterampilan penggabungan api angin. Di kejauhan, Para murid balai istana melebarkan mata mereka, Dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada batasan antara kekuatan dengan atribut berbeda. Namun, Ada juga dua kekuatan berbeda yang dapat disublimasikan ketika digabungkan. Kalau ada angin, Kobaran api bisa semakin membara. Setelah kedua kekuatan ini digabungkan, Semuanya tidak akan sesederhana satu tambah satu. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, Dan gelombang panas melonjak. Saat bola api hijau besar menyatu dengan tornado, Bola itu langsung berubah menjadi tornado yang menyala-nyala. Ada api di dalam angin, Dan ada bila angin yang bercampur di dalam api. Kemana pun angin puting beliung lewat, Langit dan bumi akan berputar, Dan gunung serta sungai di bawahnya akan runtuh satu demi satu. Gelombang panas yang tak berujung terus-menerus bersiul, Dan aura destruktif yang pekat menutupi langit dan bumi. Chuhen mengangkat alisnya, Tapi dia dengan tenang memegang segel heks angin di tangan kanannya, Dan segel heks air di tangan kirinya. Astaga. Selanjutnya, Bola air besar dan tornado yang mengamuk muncul di depan Chuhen. Kekuatan kuat dari dua segel heks yang berbeda langsung bergabung satu sama lain. Dalam sekejap, Banjir tornado yang tak tertandingi muncul di bawah tatapan kaget semua orang. Ini. Dia juga bisa menyelesaikan skill serangan gabungan sendirian. Pria mesum ini. Titik. Ledakan. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Tornado yang menyala-nyala dan tornado yang deras bertabrakan secara langsung. Air dan api saling terkait, Gelombang putih udara membubung ke langit, Dan kabut putih yang mengepul membentuk awan jamur besar yang membumbung ke langit. Kekuatan kekerasan terus melakukan perlawanan sengit satu sama lain, Dan pola cahaya, air, dan api yang tidak teratur memenuhi langit. Lapisan demi lapisan gelombang kejut energi meluncur ke segala Arah. Satu demi satu puncak gunung diledakkan menjadi reruntuhan. Tumbuhan subur dan pepohonan semuanya dibakar menjadi abu dan dihancurkan menjadi bubuk. Hutong dan Menghong sama-sama terkejut sekaligus marah. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa Chuhen akan memiliki begitu banyak kartu truf, Dan dia begitu kuat. Namun, kekuatan Hexel masih relatif terbatas. Di bawah pengaruh dahsyat angin putih beliung yang menyala-nyala, Banjir putih beliung itu seperti bola air yang meledak, langsung runtuh. Gelombang api yang besar dan dahsyat melonjak seperti banjir yang membuka pintu air. Di sisi lain, sudut mulut Kong Bin membentuk senyuman dingin dan aneh. Cahaya abu-abu yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya dalam upaya menjepit serangan pada Chuhen. Namun, pada saat ini, sosok Chuhen bergerak, dan perisai api ilusi mekar di sekujur tubuhnya. Dia langsung menyerbu ke dalam banjir api yang besar dan dahsyat. Lagipula, segel Hex air dan segel Hex angin telah menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Di bawah pertahanan ilusori Flameshield, Chuhen dengan mudah menyerbu ke dalam banjir api. Dia menembusnya seperti anak panah yang tajam dan tiba di belakang Hutong dan Menghong. Huh, sepertinya aku harus membuang kalian berdua dulu. Aura Chuhen sangat dingin, dan kilatan dingin muncul di antara alisnya. Dia memimpin dan menyerang Menghong. Ekspresi pemuda itu berubah drastis, dan dia buru-buru mengedarkan Yuan sejatinya untuk membela diri. Tiba-tiba, kekuatan yang tak terbatas melanda. Tato petir hitam muncul di telapak tangan Chuhen. Segera setelah itu, dia mengulurkan salah satu tangannya, dan sambaran petir gelap yang menakutkan, seperti pedang tajam, secara akurat mengenai tubuh Menghong. Pupil mata Menghong menyusut hingga seukuran jarum. Aura kematian yang kental melonjak ke dalam hatinya, dan ketakutan yang tak ada habisnya menyebar di wajahnya. 444 Boom! Sebuah ledakan yang sangat hebat dan dahsyat meledak di langit. Pupil mata setiap orang yang hadir mengecil saat hati mereka bergetar hebat. Di bawah pengaruh petir gelap yang mengerikan, tubuh Menghong langsung meledak, disertai dengan jeritan yang sangat ketakutan saat ia dengan paksa meledak menjadi kabut berdarah. Hujan merah tersebar di langit, anggota tubuh patah, dan organ dalam yang hancur meledak begitu saja. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Menghong meninggal begitu saja. Surga Wajah semua orang dipenuhi keheranan saat mereka merasakan kepala mereka berdengung. Chu Hen sebenarnya telah membunuh Menghong. Lugas, efisien, dan tanpa ragu sedikitpun, dia telah mengambil nyawanya dalam sekejap. Di sisi lain langit, mata hutong terbuka lebar, dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Bajingan, kamu berani membunuhnya. Huh! Chu Hen mencibir saat rasa dingin yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Apalagi yang bisa saya lakukan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah karena Menghong. Karena permusuhan sudah terbentuk, apa gunanya membiarkannya hidup? Segera setelah itu, sosok Chu Hen bergerak dan sekali lagi menyerang hutong. Ekspresi orang tersebut berubah drastis karena dia sangat terkejut. Chu Hen tidak hanya ingin membunuh Menghong, dia juga tidak berniat melepaskannya. Pada saat ini, keberanian hutong telah dihancurkan sepenuhnya oleh Chu Hen. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan lari menuju lokasi Kong Bin. Kong Bin, selamatkan aku. Dengeng dengungan. Kong Bin, yang seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan seperti binatang buas, juga mengejar mereka. Cahaya abu-abu pekat itu seperti banyak ular piton iblis yang melingkari tubuhnya. Pola cahaya yang gelisah itu seperti nyala api gembira yang naik, menyebar, dan melonjak dengan dahsyat, seolah-olah seekor binatang buas yang menakutkan akan keluar kapan saja. Ekspresi Chu Hen acu tak acu saat dia melirik hutong di depannya. Pola petir gelap yang aktif dan ganas sekali lagi berkumpul di telapak tangannya, mengeluarkan suara, cici, yang berisik. Segera setelah itu, telapak tangan Chu Hen bergerak dan dia melambaikannya. Dentang-dentang, dengan momentum guntur, bila petir yang terbentuk dari petir gelap meledak. Itu menyapu aura pembunuhan yang pekat saat menebas di udara. Itu seperti pesawat ulang-alik terbang dari luar angkasa yang meluncur menuju hutong. Kecepatan bila listrik hitam itu sangat cepat, dan serangannya sangat dahsyat. Hutong merasakan langkah kaki malaikat maut mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Ketakutan yang tak terbatas langsung menutupi seluruh wajahnya. Pada saat inilah kongbin, yang mengejar hutong dengan kecepatan tinggi, langsung melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang kuat sama ganasnya dengan gunung saat menghantam pedang petir hitam yang mengejar hutong. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, true essence yang kacau muncul. Namun, serangan telapak tangan kongbin yang tergesa-gesa tidak mampu menghentikan serangan kuat cuhen. Bilah listrik hitam itu langsung menembus penghalang kongbin. Meski tidak menghentikannya, hal itu mengubah lintasan bilah listriknya. Bilah listrik hitam yang awalnya ditujukan ke bagian tengah tubuh hutong zeng sedikit menyimpang ke kanan, melewati bahu kanannya. Merasa. Suara senjata tajam yang menembus daging terdengar jelas. Seluruh lengan kanan kongbin terpotong ditempat oleh pedang petir hitam. Ahahaha. Ceritan kesakitan dan teror yang nyaring dan menyedihkan bergema di langit, dan serangkaian hujan merah turun. Para murid dari sekte seribu bangau yang menyaksikan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Hutong menutupi luka berdarah di lengannya yang terputus dengan satu tangan saat dia terhuyung turun dari langit. Kongbin, bunuh dia. Balaskan dendamku dan Menghong. Hutong berteriak dengan marah. Dalam sekejap, Chuhen telah membunuh Menghong dan melumpuhkan Hutong sendirian. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang menyaksikannya ketakutan. Pada saat yang sama, hal itu menyebabkan niat membunuh Kongbin terhadap Chuhen meningkat sekali lagi. Matanya merah darah saat dia menatap Chuhen dengan marah dengan kekejaman yang tak tertandingi. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Heh, Chuhen mengungkapkan ekspresi mengejek, dan dia tertawa dingin. Kamu salah. Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Bukan Chuhen yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi dan menimbulkan masalah bagi Kongbin di sekte tersebut. Wajah Kongbin langsung tertutup lapisan estebal, lalu cahaya abu-abu di sekelilingnya melesat ke langit seperti letusan gunung berapi. Itu melonjak seperti lautan asap saat menyapu ke sekeliling. Aura luas seperti gunung menyelimuti langit dan menutupi matahari. Aliran udara yang dingin dan kuat bersiul di langit. Dalam sekejap, cahaya abu-abu yang melingkari tubuh Kongbin dengan cepat terbentuk, dan kemudian bayangan binatang buas yang menakutkan muncul di langit. Mengaum. Itu adalah binatang buas dan sangat besar yang tampak seperti campuran antara serigala dan anjing. Bulunya berdiri tegak seperti jarum halus, dan memancarkan aura kekerasan. Raungannya mampu mengguncang gunung dan sungai. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah binatang buas ini sebenarnya memiliki tiga kepala. Para penonton di kejauhan mengepalkan tangan mereka sementara wajah mereka bergetar. Akhirnya sampai di sini. Itu adalah kekuatan garis keturunan kakak senior Kongbin. Cerberus. Itu sebenarnya Cerberus. Chuhen menyipitkan matanya, dan sedikit kejutan terlihat samar-samar di antara alisnya. Pantas saja aura kekerasan Kongbin begitu kuat. Ternyata itu adalah tubuh Suan yang kuat yang berhubungan dengan binatang buas. Mengaum. Mengaum. Cerberus itu meraung ke arah langit, dan aura ganasnya membubung ke langit. Setelah itu, Kongbin tersenyum sinis. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung menyerang Chuhen. Gambar besar Cerberus yang menyelimuti tubuhnya bahkan lebih kuat, seolah ingin merobek Chuhen menjadi beberapa bagian. Merasakan aura kekerasan dari lawannya, Chuhen tahu bahwa yang terbaik adalah tidak berlarut-larut terlalu lama dalam situasi ini. Batas garis keturunan tubuh Suan yang berhubungan dengan binatang buas sangat mengejutkan dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan. Apalagi ketika Kongbin sudah mencapai level seperti itu, lebih baik segera akhiri pertarungannya. Gemuruh. Dalam sepersekian detik, cahaya bintang yang cemerlang seperti matahari segera keluar dari tubuh Chuhen. Cahaya memancar ke segala arah, menerangi seluruh cakrawala. Astaga! Chuhen melompat dan melesat ke tempat yang lebih tinggi di langit. Dia menatap Kongbin di depannya dari posisi tinggi. Berdengung! Cincin cahaya perak menyebar dengan Chuhen sebagai pusatnya. Kemudian, kekuatan bintang dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Chuhen seperti air pasang, dan kemudian dengan cepat berkumpul menuju lengan kanannya. Energi aktif memancarkan gelombang getaran yang hebat. Cahaya bintang yang menyelaukan menempel di lengan Chuhen, seolah-olah inti dari kekuatan ribuan bintang berkumpul di sana. Bahkan daging dan darahnya diliputi kilau transparan. Fluktuasi energi kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya ditransmisikan dari tubuh Chuhen. Seolah-olah gerakan biasa darinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Mengaum! Pada saat yang sama, Kongbin bergegas mendekat dan terbang ke langit, memicu aura binatang buas yang mengerikan saat dia menyerang ke arah Chuhen. Gelombang udara yang dahsyat menimbulkan angin dan awan di langit. Bangun, kamu tidak bisa menang melawanku. Heh, itu belum tentu benar. Cahaya perak terang melintas di mata Chuhen. Sesaat kemudian, lengan kanannya, yang dikelilingi oleh cahaya bintang yang menyelaukan, mengepal, dan cincin cahaya perak beriak seperti air. Berdengung! Chuhen melayangkan pukulan. Jejak tinju keperakan yang sangat kuat terpisah dari lengan Chuhen dan menghantam lawannya. Tinju pembuka matahari, penghancuran gunung dan sungai. Gemuruh! Tanda kepalan tangan perak dengan cepat melebar saat terbang menuju Kongbin. Dalam sekejap, itu tumbuh dari ukuran kepalan tangan biasa menjadi lebarnya 100 meter. Namun, masih kokoh seperti sebelumnya. Dilihat dari jauh, itu tampak seperti pukulan yang dilempar oleh raksasa. Sementara itu, Kongbin pun tak mau kalah. Bayangan cerberus berkepala tiga di luar tubuhnya juga hampir padat. Kedua mata mereka dipenuhi rasa dingin yang kuat. Gemuruh! Di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, tanda kepalan tangan perak besar turun dari langit dan bertabrakan dengan bayangan besar cerberus berkepala tiga seperti meteorit. Itu menghancurkan bumi, dan langit berubah warna. Pola cahaya perak dan cahaya abu-abu seperti dua aliran deras tak terduga yang saling bertabrakan. Energi yang sangat bergejolak dan ganas menyebar ke segala arah. Ia bisa merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikan lautan, memenuhi bagian dunia ini. Gemuruh! Tabrakan energi yang hebat sebanding dengan guntur yang menggelegar, dan semua orang merasa seolah-olah langit akan meledak. Gelombang udara yang melonjak mengalir ke segala arah, meratakan puncak gunung dan menyebabkan air terjun mengalir terbalik. Penonton di kejauhan semuanya terlempar oleh gelombang udara yang dahsyat, dan hutong, yang paling dekat dengan pertempuran, menderita dampak gempa susulan yang sangat dahsyat. Lukanya semakin parah, dan dia terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya. Berbagai macam ketakutan muncul di wajah setiap orang. Takut, kaget, tidak percaya. Siapa yang mengira bahwa pendatang baru sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Sun Genesis Viz adalah jurus pembunuh yang terkandung dalam kitab suci bintang tujuh tingkat kedua, bagian kejadian matahari. Kekuatannya sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan level pertama, Light Alkaid Slash dan Light Alkaid Star Flash. Selama periode waktu di Sekte Seribu Bango ini, Cuhan telah mengolah bagian kejadian matahari siang dan malam karena meteor surgawi, dan dia sudah menguasai metode budidaya ini. Dengan demikian, dia mampu melakukan gerakan mematikan seperti itu. Cahaya perak dan pancarannya bertabrakan tanpa henti. Boom! Sebuah ledakan yang mengguncang langit terdengar dan cerberus berkepala tiga yang menyelimuti tubuh Kong Bin tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, Kai Yang Vis Raksasa juga hancur menjadi pola cahaya perak yang memenuhi langit. Angin kencang bersiul dan menyapu langit dan bumi. Ekspresi buas Kong Bin sangat suram dan dipenuhi aura ganas. Dia seperti binatang buas yang melewati badai petir yang dipenuhi energi kacau dan menyerang langsung ke Cuhan. Pada saat yang sama, Cuhan juga menukik ke bawah, menyerbu menuju Kong Bin. Keduanya meninggalkan serangkaian bayangan di langit sementara mata mereka menunjukkan cahaya sedingin es. Bang! Kedua belah pihak bertabrakan dan berpotongan. True essence terciprat, dan turbulensi yang disebabkan oleh tabrakan itu seperti dua bola meriam yang menyebabkan ruang bergetar dengan tidak nyaman. Penonton di kejauhan bahkan tidak berani berkedip karena takut melewatkan satu adegan pun. Mereka awalnya mengira Kong Bin, yang berada di alam Void Piercing tingkat keempat, akan lebih unggul. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Di bawah dampak yang kuat, Kong Bin benar-benar diledakkan oleh Cuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika, jika, cahaya hitam pekat dan mendominasi menutupi Cuhan, dan kekuatan garis keturunan tubuh caotik mengejutkan semua orang yang hadir. Segera setelah itu, Cuhan bangkit sekali lagi. Dia berturut-turut mengeluarkan beberapa lampu perak terang di udara dan langsung tiba di hadapan Kong Bin. Tinju kanannya yang diselimuti cahaya hitam menghantam dengan keras. Ekspresi Kong Bin berubah, dan dia juga mengangkat tinjunya untuk memblokir. Bang! 445! Yang paling! Cahaya hitam pekat berhasil memukul mundur kekuatan Kong Bin, sementara kekuatan brutal tubuh caotik melonjak. Saat itu juga, tulang lengan Kong Bin hancur seketika, dan wajahnya langsung pucat pasi. Ah! Kong Bin mengeluarkan suara teredam dari tenggorokannya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan tidak menangis. Sepasang mata merah melonjak dengan cahaya kebencian yang pekat. Pada saat yang sama, tangannya yang lain berubah menjadi cakar yang tajam, dengan cepat meraih tenggorokan Chu Hen. Ah! Mati! Cakar tajamnya setajam guilotin. Namun, kecepatan Chu Hen bahkan lebih cepat. Tanpa menunggu serangan Kong Bin sampai padanya, dia sudah mengangkat tendangan keras yang mendarat dengan kuat di dada Kong Bin. Bang! Suara berat menyebar. Mata Kong Bin hampir keluar dari rongganya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, mata Chu Hen menyipit dan bibirnya membentuk senyuman menghina. Turun. Bersenandung. Pada saat berikutnya, kekuatan luar biasa meletus dari tubuh Chu Hen. Kekuatan yang sebanding dengan gunung melonjak. Chu Hen langsung menginjak dada Kong Bin dan terjatuh dengan cepat. Udara tajam bersiul di telinga Kong Bin. Dia terjepit kuat ke tanah oleh kaki Chu Hen. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membebaskan diri. Ledakan. Dengan suara keras, Chu Hen menghantam bukit bersama Kong Bin. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kekuatan yang tersebar mengamuk secara sembarangan, sementara bebatuan dengan berbagai ukuran terbang ke udara seperti ngengat yang terkejut. Saat debu beterbangan ke udara, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tanah seperti jaring laba-laba. Seluruh gunung berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kesunyian, seluruh tempat itu sunyi. Pada saat ini, hati semua murid yang menyaksikan pertempuran dari jauh dipenuhi dengan gelombang besar dan gelombang yang bergejolak. Hal yang paling mengerikan, akhirnya terjadi. Pendatang baru. Dia beralih dari penilaian putaran pertama ke putaran terakhir. Dalam sejarah Sekte Seribu Bangau, rekor terbaik untuk murid baru dipegang oleh pemimpin lima murid inti, Wu Yuan. Dia adalah murid pribadi dari Master Sekte Seribu Bangau. Bertahun-tahun yang lalu, dia masuk ke dalam jajaran murid istana sebagai murid baru dan merebut posisi ketiga. Pada saat itu, hal itu mengejutkan seluruh sekte dan bahkan menyebabkan kegemparan di Provinsi Seratus Kerajaan. Namun, dibandingkan dengan Cu Hen di depannya, Wu Yuan saat itu dikalahkan sepenuhnya oleh selusin jalan. Dia telah membunuh Meng Hong, yang berada di peringkat ketiga, dengan kecepatan kilat, dan memotong salah satu lengan hutong, yang berada di peringkat kedua. Sekarang, dia bahkan dengan tegas menginjak kepala aula murid, Kong Bin. Satu lawan tiga, satu lawan tiga. Saat ini, penonton yang menyaksikan semua itu tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Terkejut dan berdebar-debar. Uhuk-uhuk. Suara batuk yang dalam terdengar dari dinding gunung. Di tengah reruntuhan, sebuah lubang besar muncul di tanah. Di dalam lubang, Kong Bin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan seperti pengemis. Cu Hen menginjak dada Kong Bin dengan senyum lucu di wajahnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu? Sedikit kepanikan muncul di mata Kong Bin saat dia menatap Cu Hen dengan murung. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ada kebencian, keengganan, kemarahan, dan ketidakpercayaan di matanya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan bicara omong kosong di depanku. Hei hei, setidaknya kamu punya tulang punggung. Cu Hen tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, dia menjauhkan kakinya dari dada Kong Bin. Berikan padaku. Kong Bin mengerutkan kening. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mengertakkan gigi. Pada akhirnya, dia dengan enggan mengeluarkan banyak batu giok dan memegangnya di tangannya dengan tangan gemetar. Cu Hen menggerakkan telapak tangannya dan kekuatan hisap muncul darinya saat dia mengambil lot batu giok itu. Angka, satu, tertulis di atas batu giok, dan memancarkan aura tajam dan tak kasat mata. Cu Hen dengan santai menyimpan batu giok itu, dan kemudian dia melirik Kong Bin dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Aku harap kamu tidak mencari masalah denganku seperti yang dilakukan Meng Hong. Kamu sangat sadar betul akan konsekuensi yang akan kamu hadapi. Karena Kong Bin dengan patuh menyerahkan batu giok itu, Cu Hen tidak perlu mengambil nyawa Kong Bin. Tidak peduli apa, dia baru saja tiba di sini pada akhirnya. Terlebih lagi, dia telah membunuh Meng Hong dan melumpuhkan Hutong. Jika dia membunuh Kong Bin juga, maka itu pasti akan menimbulkan ketidaksenangan para petinggi dari Sekte Seribu Bangau. Bagaimanapun, mereka bertiga bukanlah murid biasa. Karena dia memilih untuk tinggal di Sekte Seribu Bangau untuk saat ini, lebih baik tidak melangkah terlalu jauh. Tentu saja, dia hanya punya satu kesempatan. Jika Kong Bin masih berani menyinggung Cu Hen di masa depan, maka dia tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Segera setelah itu, Cu Hen mengalihkan pandangannya ke arah Hutong di sisi lain. Hutong terluka parah dan kehilangan lengannya, sehingga wajahnya langsung pucat sementara jantungnya naik ke tenggorokan. Namun, Cu Hen hanya meliriknya. Lalu, tubuhnya bergerak, dia melangkah ke udara dan menghilang ke Cakrawala. Hidupku terselamatkan. Hutong menghela nafas lega, tapi dia merasa sangat menyesal ketika dia menatap lengan kanannya yang terputus. Dia seharusnya tidak menyetujui permintaan Meng Hong untuk mencari masalah dengan Cu Hen. Namun, tidak ada gunanya betapapun menyesalnya dia. Harga yang dia bayarkan benar-benar mengerikan. Kemudian, beberapa aura kuat dari jauh juga mengalir dengan cepat. Hutong mengungkapkan senyuman yang sangat tidak berdaya dan mengejek diri sendiri. Sepertinya aku tidak hanya kehilangan satu lengan saja, aku bahkan tidak akan mampu mempertahankan posisiku sebagai orang kedua di Aula Istana. Setelah pertempuran ini, peringkat murid-murid Balai Istana akan mengalami perombakan besar-besaran. Setelah pertempuran berakhir, Cu Hen yang berhasil mendapatkan lot diok nomor satu menuju titik berkumpul terakhir. Titik pertemuan terakhir adalah Brilliant Heaven Platform, di mana peringkat para murid Aula Istana akhirnya ditentukan. Saat ini, suasana hati Cu Hen relatif santai. Kekuatan Kitab Suci Bintang 7 Bab Kai yang juga telah melampaui ekspektasinya. Ini baru pertama kalinya dia menggunakannya, namun memiliki sifat mematikan yang luar biasa. Hal ini membuat Cu Hen semakin menantikan kekuatan lima level berikutnya. Sekarang aku baru saja menerobos ke peringkat ketiga dari alam penusup kekosongan, dan pengembangan, Bab Aliot, tingkat ketiga membutuhkan basis budidaya peringkat keempat dari alam penusup kekosongan. Cu Hen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Mengenai Kitab Suci Bintang 7, teknik yang ampuh ini, semakin jauh tekniknya, semakin sulit untuk dikembangkan, dan semakin menuntut persyaratannya. Bab Aliot membutuhkan basis budidaya peringkat keempat dari alam penusup kekosongan. Bab Megres membutuhkan basis budidaya peringkat ketujuh dari alam Void Piercing. Sedangkan untuk tiga tingkat Peda, Merak, dan Dube berikutnya, mereka memerlukan kekuatan alam mendalam bumi. Dari sudut pandang ini, perjalanan Cu Hen masih panjang. Mata Cu Hen memandang ke arah pegunungan dan sungai yang indah di depannya, alisnya penuh harapan. Mengejar jalur seni bela diri, dia tidak akan pernah melambat. 446 Tempat berkumpulnya putaran terakhir ujian Sekte Seribu Bangau adalah sebuah atap yang berdiri mengjulang tinggi di tengah-tengah sekelompok gunung. Itu dibangun di pegunungan, dan tingginya lebih dari 100 meter. Itu agak mengesankan, dan jika dilihat dari jauh, itu tampak seperti menara pengawas yang besar. Ada banyak bangunan aneh, pilar batu, pagar, patung, dan lain sebagainya di peron. Ada sekitar 30 lebih pemuda dan pemudi berkumpul di sana juga. Beberapa dari mereka bertarung sengit di luar Sky Brilliance Platform, namun sebagian besar dari mereka berkumpul di platform dalam diam. Desir Tak lama setelah itu, Chu Hen turun dalam sekejap, dan terus mendarat di puncak Heaven Glorious Stage. Setelah itu, banyak tatapan aneh tertuju padanya. Chu Hen dengan kasar melirik ke sekeliling, tapi dia tidak memperhatikan siapapun yang dia kenal. Hua Sui, Ki Teng, Lu Qi, dan yang lainnya masih belum terlihat. Mereka mungkin belum tiba. Pada saat yang sama, petinggi dan tetua dari Sekte Seribu Bangau yang bertanggung jawab atas ujian belum muncul. Semuanya berkumpul di sini dan menunggu. Bagaimanapun, ini adalah babak final, dan tidak ada persiapan untuk babak selanjutnya. Begitu penanggung jawab tiba, yang harus mereka lakukan hanyalah mendaftarkan posisi mereka sesuai dengan token Giyok yang mereka peroleh. Apakah aku datang lebih awal? Alistam Pan Chu Hen sedikit bergerak. Kemudian, dia berdiri di bawah pilar batu dan bersandar padanya, mengurus urusannya sendiri dan menunggu. Semua murid yang bisa tiba di sini adalah murid Aula dari Sekte Seribu Bangau, dan kebanyakan dari mereka adalah jenius dengan cita-cita luhur. Semuanya menunjukkan sedikit arogansi di wajah mereka. Selain beberapa yang berhubungan baik satu sama lain dan mengobrol satu sama lain, yang lain hanya menunggu sendiri. Chu Hen bersandar pada pilar batu di belakangnya dan menyaksikan dalam diam beberapa orang bertempur di luar Sky Brilliance Platform. Dan, pada saat ini, tatapan aneh terdeteksi oleh Chu Hen. Mengikuti arah pandangannya, dia dengan penasaran melihat ke belakang. Seorang wanita dingin dan cantik dalam gaun hitam memasuki pandangannya. Namun, Chu Hen tidak asing dengan wajahnya. Hong Lian. Chu Hen sedikit terkejut, dan kemudian sedikit kejutan muncul di wajahnya. Orang ini tidak lain adalah instruktur Akademi Bela Diri Kekaisaran Dinasti Bintang Suci, Teratai Merah. Meskipun Chu Hen dan Hong Lian belum pernah melakukan kontak langsung, Chu Hen secara tidak sengaja terlibat karena keluhannya terhadap Silan. Hal lainnya adalah Hong Lian adalah mentor langsung luo mengcang di Imperial Martial Academy. Oleh karena itu, Chu Hen masih memiliki kesan yang jelas tentangnya. Hong Lian dengan dingin menatap Chu Hen, lalu mengalihkan pandangannya. Dia mengetahui bahwa Silan telah membawa Chu Hen ke Sekte Seribu Bangau beberapa hari yang lalu. Akibatnya, Hong Lian tidak terlalu terkejut melihatnya di sini. Tentu saja, Chu Hen tidak terlalu terkejut. Di masa lalu, dia mengetahui dari Silan bahwa Hong Lian juga berasal dari Sekte Seribu Bangau, dan mereka bahkan adalah sesama murid dari Sekte yang sama. Namun, mereka kemudian berselisih, dan Hong Lian bahkan mengejar Silan sampai ke Dinasti Bintang Suci dan mencoba membunuhnya beberapa kali. Chu Hen awalnya ingin menghampiri dan memberikan salam sederhana, dan juga ingin bertanya tentang konflik antara dia dan Silan. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil langkah itu. Ketika dia melihat Hong Lian, Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan Luo Mengcang. Sikap dan penampilan Luo Mengcang telah membuat Chu Hen terengah-engah saat pertama kali bertemu dengannya, dan itu bahkan menyebabkan jantungnya berdebar. Selain itu, Luo Mengcang juga memiliki rahasia yang tidak dapat diketahui oleh Chu Hen. Ketika mereka berada di reruntuhan negara kuno Tujuh Jiwa, mereka berdua pernah dengan naif berjanji bahwa mereka akan menunggu sampai hari pernikahan Luo Mengcang untuk menukar rahasianya dengan rahasia Chu Hen. Saat itu, dia berkata bahwa dia akan memberitahukan rahasianya kepada suaminya setelah mereka menikah. Dengan begitu, hal itu tidak akan menjadi rahasia lagi. Jadi, adil jika mereka menukar rahasia Chu Hen saat itu masih rahasia. Memikirkan berbagai hal di masa lalu, Chu Hen tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Itu benar-benar kenangan yang layak untuk dikenang. Jika kejadian itu tidak terjadi, maka mereka tidak akan pergi tanpa perpisahan resmi. Berapa nomor lotmu? Tiba-tiba, suara yang agak sembrono membuyarkan pikiran Chu Hen. Kelopak mata Chu Hen terbuka, dan seorang pria muda dengan ekspresi bangga memasuki matanya. Beberapa pria dan wanita muda mengikuti di belakangnya, dan mereka semua menatapnya dengan tatapan main-main. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jawab Chu Hen dengan malas. Aku berkata, berapa nomor undianmu? Pemuda yang memimpin bertanya dengan tenang. Chu Hen mengangkat bahu. Apa hubungannya denganmu? Jawaban sederhana itu membuat semua orang terkejut, dan orang-orang di sekitar panggung kecemerlangan surgawi menoleh untuk menonton pertunjukan. Hei hei, jawab pemuda itu dengan suara lembut. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Meng Hong di sekte tersebut. Apakah Anda bertemu dengannya sebelum Anda tiba di Heaven Dazzling Platform? Ya, Chu Hen tersenyum dengan tenang. Kalau begitu, Lot Diok nomor tiga miliknya sudah ada di tanganmu. Kalau begitu, serahkan. Nada bicara pria itu tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Chu Hen kurang lebih mengerti maksudnya. Orang di depannya kemungkinan besar ingin menantang Meng Hong dan mengambil tempat ketiga di Hall Disciple Ranking. Karena Meng Hong belum muncul, dia tidak bisa memperjuangkannya. Namun, kedatangan Chu Hen membuatnya yakin bahwa Lot nomor tiga Meng Hong telah diambil. Oleh karena itu, dia melangkah maju untuk memintanya. Chu Hen menganggapnya agak lucu. Mungkinkah dia mempunyai wajah yang bisa ditindas orang? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Bagaimana menurutmu? Berdengung. Begitu suara itu jatuh, momentum yang kuat muncul dari tubuh pihak lain, dekat dengan tekanan dari alam penghancur kekosongan tingkat keempat memicu gelombang-gelombang udara yang menyebar ke sekeliling, dan banyak orang di sekitar terkejut dan mundur. Beberapa langkah. Hua. Saya tidak menyangka kakak senior Guan Li menjadi begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari si jenius yang menduduki peringkat keempat di Hall Disciple Ranking. Dengan kekuatan seperti ini, hampir tidak ada masalah untuk masuk tiga besar. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan suara pelan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Pada saat yang sama, mereka memandang Chu Hen dengan sedikit rasa Sadenfrude. Pihak lain telah memperoleh Lot nomor tiga, dan mereka takut dia akan memuntahkannya lagi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Guan Li memandang Chu Hen dengan jijik. Baiklah. Chu Hen menyeringai, lalu dia banyak mundur dan menyerahkannya. Ambil. Guan Li mengambilnya tanpa ragu sedikitpun dan tersenyum puas, tidak buruk. Karena kamu sangat praktis, aku akan memberimu nomor empat. Silakan datang mencariku jika kamu menemui masalah di Sekte Seribu Bangau di masa depan. Haha, terima kasih, kakak senior Guan Li. Namun, pada saat ini, lebih dari selusin sosok yang cepat dan ganas muncul dari Cakrawala. Ketika mereka melihat situasi di peron, salah satu pemuda buru-buru berteriak. Kakak senior Guan Li, jangan mengadili kematian. Jangan mengadili kematian. Kalimat ini diteriakan oleh pihak lain secara tidak sadar. Semua orang sedikit terkejut, dan ekspresi bingung muncul di wajah mereka. Guan Li mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah. Mencari kematian. Untuk apa kamu mencari kematian? Kakak senior Guan Li, cepat kembalikan semuanya ke kakak senior Chu Hen. Pemuda itu terus berteriak. Huff, apakah kamu bodoh? Anda menginginkan sesuatu yang saya, Guan Li, telah ambil kembali. Guan Li belum selesai berbicara ketika sosoknya tiba-tiba bergetar, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Matanya terbuka lebar saat dia menatap lekat-lekat pada tanah di tangannya. Satu, 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 satu. Suara tergagap itu membuat semua orang tercengang, dan ketika tatapan mereka beralih ke Slip Giok di tangan Guan Li, keheranan yang besar muncul di mata semua orang. Banyak satu. Merasa. Apa? Dalam sekejap, atmosfer di seluruh platform seakan membeku. Tatapan mereka tertuju pada Chu Hen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia mendapatkan lot nomor satu. Bukankah itu berarti Chu Hen telah mengalahkan Kong Bin yang menduduki peringkat pertama? Bahkan Hong Lian di sisi lain memandang Chu Hen dengan heran. Selusin orang yang baru tiba semuanya menggelengkan kepala saat ketidakberdayaan memenuhi wajah mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang secara pribadi menyaksikan pertempuran besar antara kelompok Chu Hen dan Kong Bin. Karena Chu Hen telah pergi setelah pertempuran berakhir, mereka hanya bergegas ke sini sekarang. Adapun orang-orang di Brilliant Sky Platform, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Eh. Guan Li gemetar saat dia mengembalikan lot itu ke Chu Hen. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Tuan Chu Hen, saudara muda, saya mengembalikan ini kepada Anda. Saya hanya bercanda dengan Anda. Alis tampan Chu Hen sedikit berkedut, dan berkata dengan penuh minat. Apa, Anda tidak menginginkannya lagi? Aku tidak mau, aku tidak mau. Hehehe. Guan Li tersenyum meminta maaf. Kekuatan Guan Li memang telah melampaui kekuatan Meng Hong selama setahun terakhir, dan dia ingin mengambil bagian Meng Hong selama penilaian. Namun, Guan Li bahkan tidak berani memikirkan untuk menempati posisi pertama, Kong Bin. Chu Hen mau tidak mau menganggapnya lucu saat melihat betapa malunya Guan Li. Guan Li cukup menarik. Meskipun dia seperti rumput di dinding, setidaknya dia tidak berusaha membuat orang lain terkesan. Sebenarnya ada banyak jenis orang di dunia ini. Baik-baik saja maka, terima kasih, kakak senior Guan Li. Jika saya menemui masalah apapun di sekte seribu bangau yang tidak dapat saya atasi di masa mendatang, mohon jagalah saya, kakak senior Guan Li. Tentu, tentu saja. Tidak, tidak, tidak. Aku terlalu sopan, terlalu sopan. Hehehe. Begitu dia selesai berbicara, Guan Li buru-buru mengembalikan barang itu ke Chu Hen, dan kemudian dia buru-buru menyekak keringat dingin di dahinya sebelum dia berbalik dan pergi. Selusin orang yang bergegas datang kemudian menghela nafas lega juga. Untungnya, mereka tidak membuat marah Chu Hen lagi. Kalau tidak, darah pasti akan mengalir lagi. Kakak senior Wen, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia benar-benar mengalahkan kakak senior Kong Bin? Iya, apa yang sebenarnya terjadi? Kerumunan yang tidak mengetahui kebenaran mengepung pemuda yang menghentikan Guan Li. 447 Suasana di Sky Dazzling Stage sangat aneh. Terengah-engah terdengar dari kerumunan satu demi satu. Tatapan mereka pada Chu Hen berubah tanpa henti. Mereka beralih dari keheranan, ketidakpercayaan, ketakutan, dan rasa hormat yang mendalam. Dia telah membunuh Meng Hong, melumpuhkan Hutong, dan bahkan menginjak Kong Bin dan memukulinya seperti anjing mati. Memikirkan pemandangan seperti itu saja sudah menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa, dan telapak tangan mereka berkeringat dingin. Tidak heran jika tiga murid aula teratas belum muncul sampai sekarang. Semuanya jatuh di tangan Chu Hen. Guan Li yang menduduki peringkat keempat di antara murid aula melirik Chu Hen yang masih berdiri di dekat pilar batu dengan rasa takut yang masih ada di matanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan mendesah pelan. Untungnya, orang-orang itu tiba tepat waktu. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Pada saat itu, kerumunan tidak lagi hanya takut pada Chu Hen. Jantung mereka berdebar-debar dalam garis lurus. Dia telah menciptakan rekor tertinggi dalam sejarah Sekte Seribu Bangau, dan pencapaian seperti itu benar-benar melampaui pemimpin murid inti, Wu Yuan. Astaga! Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya dingin menusuk ke arah tengah platform. Seiring dengan gelombang ki yang kuat, beberapa sosok parubaya yang tenang dan pendiam melintas ke area tengah Heaven Dussling Platform. Semua orang sedikit terkejut, dan mereka mengalihkan pandangan mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia tiga puluhan, dan dia berjanggut. Itu Penatua Hua, seruan terdengar dari kerumunan. Tatapan tajam Penatua Hua menyapu kerumunan, dan kemudian sedikit kejutan terlihat di wajahnya. Tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pihak lain kemungkinan besar terkejut karena Kong Bin, Hu Tong, Meng Hong, dan yang lainnya belum juga muncul. Seorang pemuda bertanya, Elder Hua, bisakah kita memulai pendaftarannya? Penatua Hua ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggup dan menarik sebuah buku emas. Sekarang, saya akan mengumumkan bahwa pendaftaran murid Aula akan segera dimulai. Jumlah lot diok di tangan Anda akan menjadi peringkat Anda di antara murid Aula. Mereka yang tidak memiliki lot diok di tangan mereka akan turun 10 peringkat dari peringkat asli mereka. Jika kamu keluar dari 70 teratas, kamu akan langsung diturunkan menjadi murid pelataran dalam. Penatua Hua menyelesaikan kata-katanya dengan acuh-ta'acuh. Saya akan diturunkan jika peringkat saya di bawah peringkat 70. Chu Hen sedikit terperangah. Jika itu masalahnya, maka peringkat 81, yang dia peroleh sebelumnya bahkan tidak berada di peringkat terbawah dari murid istana. Sepertinya Linan Hai dan Jisier telah membuat pilihan yang tepat. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya akan berpartisipasi dalam tes putaran terakhir. Penatua Hua tidak membuang waktu dan membuka buku emas di tangannya. Mari kita mulai pendaftarannya sekarang. Maju dan laporkan namamu. Berikan aku Leontine Gioknya. Semua orang sangat bersemangat. Banyak orang memasang ekspresi antisipasi di wajah mereka. Meski begitu, penonton tak ada niat untuk bergegas maju. Satu demi satu, mereka mengarahkan pandangan mereka ke lokasi Chu Hen. Karena murid hol-hol yang baru ini tidak berbicara, mereka memandangnya. Melihat itu, Penatua Hua dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi bingung dan mereka juga menatap bingung ke arah Chu Hen. Chu Hen tersenyum, tapi tidak banyak bicara. Dia memimpin dan berjalan menuju pusat Heaven Dasling Platform. Chu Hen. Dua kata sederhana. Wajah tampannya tidak bersifat budak atau sombong. Lalu, dia menyerahkan slip Gioknya. Emosi Penatua Hua tidak terlalu berfluktuasi. Dia dengan santai mengambil batu Giok dari tangan Chu Hen. Namun, ketika dia melihat nomor di slip Giok, dia langsung tercengang. Bahkan lengan yang memegang buku emas itu gemetar. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chu Hen dengan wajah penuh keterkejutan. Para petinggi dari Sekte Seribu Bango yang berdiri di belakang Penatua Hua saling bertukar pandang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Penatua Hua yang biasanya tenang bisa kehilangan ketenangannya seperti ini? Segera setelah itu, pandangan mereka tertuju pada jade lot satu demi satu. Lalu, semua orang di depan Chu Hen melebarkan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Kong Bin kalah. Katakan lagi, siapa namamu? Chu Hen merasa sulit beradaptasi dengan cara semua orang memandangnya seolah dia monster. Suaranya jelas dan mantap saat dia mengulangi, Chu Hen. Astaga! Elder Hua dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Ketika mereka melihat reaksi orang lain di sekitarnya, mereka langsung mengerti mengapa mereka menunggu Chu Hen mengambil langkah pertama. Sepertinya sesuatu yang tidak terduga telah terjadi selama kompetisi pemeringkatan bawah tanah. Kau muda memang patut dihormati. Gemuruh. Tiba-tiba, tepat ketika Penatua Hua hendak mendaftarkan namanya, angin kencang tiba-tiba muncul, guntur bergemuruh, awan gelap melonjak, gunung-gunung bergetar, dan sky brilliance platform di bawah kaki mereka mulai bergetar karena kegelisahan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi semua orang berubah, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Om, suara mendesing. Detik berikutnya, awan di sekitar meredup, dan dunia meredup. Aura mengerikan yang ganas dan melonjak itu seperti banjir yang membuka pintu air, menyerang semua orang dari segala arah. Seiring dengan gelombang-gelombang udara seperti badai yang menggelegar dan suara gemetar, lebih dari selusin pilar cahaya terang berwarna-warni melesat dari segala arah. Pilar cahaya yang indah membawa energi penghancur yang padat, dan seperti meteor yang turun dari langit. Aura luar biasa mengesankan yang mereka pancarkan hancur menuju sky brilliance platform. Ekspresi Penatua Hua berubah drastis, dan dia berteriak dengan suara muram. Semuanya, bubar. Membubarkan. Semua murid sekte seribu bangau menjadi pucat karena ketakutan. Aura yang dahsyat muncul dari dalam diri mereka secepat yang mereka bisa, dan beberapa lusin di antaranya langsung tampak seperti hujan kembang api saat mereka mundur dengan cepat. Namun, di saat berikutnya, pilar cahaya menyilaukan yang memancarkan aura mengejutkan itu menghantam sky brilliance platform seperti hujan meteor. Ledakan. Ledakan yang sangat dahsyat langsung meledak di langit dan bumi. Itu menghancurkan bumi dan mengguncang langit. Kekuatan yang sangat ganas dan destruktif hancur. Sky brilliance platform yang megah dan megah itu seperti gunung yang telah hancur berkeping-keping, dan langsung meledak hingga hampir runtuh. Debu dan asap melonjak sementara bebatuan melesat ke sekeliling. Tanda warna-warni menyebabkan gelombang energi yang dahsyat menyapu langit dan bumi. Banyak murid sekte seribu bangau yang reaksinya relatif lambat merasa seolah-olah mereka baru saja dihantam gunung, dan darah vital mereka melonjak sementara organ dalam mereka bergeser, menyebabkan mereka memuntahkan setegup darah. Gemuruh. Sebelum semua orang dapat menstabilkan pikiran mereka dari perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan ini, mereka melihat gelombang gelap melonjak di langit, menggelapkan langit dan menyelimuti sekeliling. Setelah itu, lebih dari selusin sosok berpakaian hitam yang memancarkan aura haus darah dan kekerasan muncul dari dalam awan gelap. Hahaha, saudara dan saudari dari sekte seribu bangau, aku tidak sengaja mengganggu ujianmu di sini. Tawa arogan dan menderu bergema di sekeliling, dan itu sangat menusuk telinga. Ekspresi anggota sekte seribu bangau berubah drastis, dan mereka mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan yang besar. Itu dari sekte asura. Apa yang mereka lakukan di sini? He he, apa kalian semua terkejut? Sesosok tubuh tegap berpakaian hitam menatap mereka dari atas, dan suaranya dipenuhi dengan rasa jijik. Pedang Absolut, Langli. Penatua Hua mengerutkan kening sementara cahaya sedingin es muncul di matanya. Di sisi lain, mata Cuh Hen tidak bisa membantu tetapi menyipit. Orang yang baru saja berbicara adalah pemimpin kelompok dari sekte asura yang diatemui di Myriad Bisrich, salah satu dari tujuh jenius terhebat, Pedang Absolut, Langli. Namun, selain Langli, ada pemuda lain dengan aura suram dan dingin yang membuat anggota sekte seribu bangau merasa geram. Pemuda itu berdiri di sisi Langli, dan aura haus darah dan kekerasan yang dia pancarkan sama sekali tidak kalah dengan Langli. Dia memperlihatkan setegup gigi putih yang mengerikan saat dia menatapnya dengan senyuman aneh di wajahnya. He he, sepertinya aku pernah melihat banyak wajah di masa lalu. Semuanya? Apakah kamu masih mengingatku, Tuye? Ekspresi anggota sekte seribu bangau berubah berulang kali. Sama seperti Langli, Tuye adalah murid inti dari sekte asura. Dia sangat licik, kejam, kejam, dan kejam. Dia bahkan lebih kejam dari Langli. Pada saat sekte seribu bangau dan sekte asura sedang berperang, murid-murid sekte seribu bangau yang tak terhitung jumlahnya telah tewas di tangan Tuye. Saat ini, mata mereka bisa dikatakan dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa saat bertemu musuh. Namun, mereka bingung dengan fakta bahwa anggota sekte asura ada di sini. Mungkinkah mereka menerima kabar bahwa murid dari sekte seribu bangau sedang mengikuti ujian di sini, jadi mereka datang untuk menyergap kita. Namun, mereka semua adalah murid aula dari sekte seribu bangau, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka tidak mengungkapkan rasa takut apapun saat menghadapi para jenius dari sekte asura ini. He he. Tuye melirik tatapan merah-merah di sekitarnya, dan kemudian dia mengungkapkan senyuman jahat dan berkata, demi memberi selamat kepada kalian semua karena telah naik ke jajaran murid aula, kami telah membawa hadiah besar untuk semua. Terima saja. Hahaha. Hadiah yang sangat besar. Hadiah apa? Mengaum. Aduh. Dia baru saja selesai berbicara ketika gelombang raungan monster iblis yang mengerikan menyerang mereka dari jauh. Tanah bergetar saat sungai meluap. Di kedalaman gunung mang, hamparan awan gelap yang luas membubung seperti arus deras. Ketika seseorang memfokuskan pandangan mereka dan melihat ke atas, seseorang akan menyadari bahwa awan gelap sebenarnya adalah binatang iblis yang ganas dan tangguh. Ada beberapa ratus binatang iblis, dan kebanyakan dari mereka berada di alam raja binatang. Binatang iblis itu menumbangkan pohon dan menginjak-injak hutan saat mereka dengan cepat menyerang. Sial, itu kawanan binatang buas. Sial, kalian semua bajingan benar-benar menarik sekawanan binatang buas. Paket binatang buas itu langsung tiba di hadapan mereka. Ada binatang buas raksasa yang tingginya lebih dari seratus meter, binatang terbang jahat dengan sayap di punggung mereka, binatang buas bertubuh harimau dan macan tutul, binatang buas dengan mulut penuh gigi tajam. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah makhluk roh kelas tujuh. Mata binatang iblis yang menakutkan ini berkedip-kedip dengan cahaya haus darah. Sepertinya pikiran mereka telah dikendalikan oleh seseorang, dan mereka kehilangan semua alasan saat mereka melancarkan serangan ganas pada anggota Sekte Seribu Bangau. Hahaha. Tuyye, Langli, dan yang lainnya dari Sekte Asura tertawa terbahak-bahak. 448. Ini disiapkan khusus untuk kalian semua. Selamat menikmati. Hahaha. Tuyye, Langli, dan para jenius lainnya dari Sekte Asura tertawa terbahak-bahak dengan rasa puas diri yang luar biasa. Mengaum. Mengaum. Bersamaan dengan raungan yang mengejutkan, beberapa ratus binatang iblis menyerang, dan kemudian mereka menerkam ke arah anggota Sekte Seribu Bangau seperti arus deras. Energi ganas melonjak ke langit, dan raungan mereka mengguncang langit. Gelombang energi yang mengerikan dan dahsyat melonjak seperti tsunami yang dahsyat, dan menjungkir balikan gunung saat runtuh. Sial. Penatua Hua mengutuk sementara matanya berkedip-kedip karena amarah yang dingin. Namun, dia tidak punya pilihan selain memerintahkan anggota Sekte Seribu Bangau untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Membunuh. Dalam sekejap, beberapa lusin murid dari aula-aula memancarkan aura yang ganas dan kuat, dan mereka menyerang serta melawan binatang iblis yang ganas itu. Perubahan keadaan benar-benar terlalu mendadak. Sampai-sampai mereka masih belum pulih dari keterkejutannya. Untungnya, mereka semua adalah elit di antara murid-murid Sekte Seribu Bangau, dan hampir setiap dari mereka memiliki kemampuan dan bakat alami yang luar biasa. Meskipun mereka tidak bisa langsung mendapatkan pijakan, mereka tidak langsung terjerumus ke dalam kekacauan karena situasi di hadapan mereka. Namun, justru karena mereka adalah pilar dari Sekte Seribu Bangau. Begitu terlalu banyak murid hol-hol yang meninggal, maka itu akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi seluruh Sekte. Membunuh. Mari kita bunuh bajingan-bajingan ini dulu, lalu bunuh bajingan-bajingan dari Sekte Asyura itu. Mereka semua marah, dan mereka melakukan serangan ganas demi serangan ganas. Sinar cahaya warna-warni melesat ke depan seperti sinar cahaya ilahi, dan tak henti-hentinya menghantam binatang iblis raksasa itu. Bang. Seorang murid hol-hol mengayunkan pedangnya dengan cepat dan memenggal kepala binatang beruang kekerasan. Tatapannya mengerikan saat dia berteriak dengan dingin, mengapa hewan-hewan ini tidak menyerang dari Sekte Asyura itu. Mereka sedang dikendalikan. Orang yang berbicara adalah seorang wanita muda yang memegang cambuk panjang. Dengan ayunan pergelangan tangannya, cambuk panjang di tangannya melesat seperti naga yang terbang tinggi. Cambuk seribu mil memiliki aura yang menakjubkan saat ia naik dan langsung menembus dada seekor binatang iblis selang raksasa. Itulah teknik pengendalian jantung Sekte Asyura. Teknik ini mampu menyebabkan manusia atau binatang iblis kehilangan kesadarannya selama jangka waktu tertentu dan menerima perintah mereka. Jadi begitu. Bukan apa-apa. Bajingan-bajingan itu bahkan mengendalikan anggota Sekte Seribu Bango kami di masa lalu dan membuat kami saling membunuh. Kalian semua pendatang baru sama sekali tidak bisa membayangkan rasa sakit yang kami rasakan saat kami menusuk leher rekan kami sendiri dengan milik kami sendiri. Tangan. Mata seorang murid Aula tanpa sadar berubah menjadi merah darah saat dia berbicara. Rasa kebencian yang kental terpancar dari dirinya. Kelompok bajingan buas ini, bunuh. Tuduhan binatang iblis ditekan di bawah serangan balik yang kuat dari anggota Sekte Seribu Bango. Tetapi pada saat yang sama, banyak murid dari Aula para dewa menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa murid dengan budidaya yang relatif lebih lemah yang mati secara mengenaskan di mulut binatang iblis. Pertarungan dengan binatang iblis selalu kejam dan berdarah. Jauh di langit, kelompok dari Sekte Asura menyaksikan pertempuran yang kacau dan intens di depan mereka seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. He he. Langli tersenyum puas, lalu dia berkata kepada Tuyye, kakak senior Tuyye, saudara-saudara dari Sekte Seribu Bango itu sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mengapa kita tidak pergi dan membantu mereka? Tuyye juga tertawa licik, lalu dia berbicara dengan nada menggoda. Saudara muda Langli benar. Kalau begitu, ayo bantu mereka. Menyerang. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin jenius dari Sekte Asura terbang ke bawah, dan semuanya meledak dengan aura yang kejam, haus darah, dan kekerasan. Astaga. Telapak tangan Langli bergerak, dan kemudian sebilah pedang melengkung yang sempit dan panjang muncul di genggamannya. Bilahnya yang melengkung sangat tajam, dan berbentuk seperti bulan sabit. Terlebih lagi, cahaya merah darah yang pekat melonjak dan berkedip pada bilahnya. He he, kecil dari Sekte Seribu Bango, aku datang. Mata Langli menampakkan sinar yang ganas, dan auranya yang hebat membuatnya tampak seperti serigala yang berjuang untuk melepaskan diri dari kandangnya. Dia menebas dengan tebasan backhand, dan sinar cahaya merah darah merobek udara dan menebas murid dari Sekte Seribu Bango menjadi dua. Bajingan. Murid lain dari Sekte Seribu Bango tidak mampu menahan amarahnya. Dia mengangkat pedangnya dan menikamnya ke arah Langli. Energi pedangnya yang indah berubah menjadi lingkaran demi lingkaran tanda mengalir yang melingkari pedangnya, dan aura pedangnya yang kuat menekan Langli seperti gunung. He he, Langli tertawa dingin sementara rasa jijik muncul di wajahnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh di hadapanku. Om, suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Langli menebas beberapa kali berturut-turut, dan banyak sinar merah memancar seperti air pasang. Mereka menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang pemuda itu dengan pedang. Semua orang tahu betapa hebatnya Langli. Dia menduduki peringkat kedua di antara tujuh jenius terhebat. Boom! Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menebas secara berurutan, dan kemudian energi pedang di depan pemuda itu langsung meledak berkeping-keping. Kekuatan yang sangat ganas dan ganas menyapu dan bertabrakan dengan pemuda itu, menyebabkan sosoknya bergetar hebat sebelum dia langsung mengeluarkan seteguk darah, dan kemudian sosoknya meledak terbang. Heh, kamu sebenarnya masih hidup. Lumayan, lumayan. Kamu memenuhi syarat untuk membuatku menyerang untuk kedua kalinya. Langli terbang keluar, menyapu aura pembunuh yang sangat dingin saat dia menyerang pemuda itu. Bilah melengkung di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang pekat, dan cahaya merah darah yang berputar itu bergesekan dengan aliran udara di udara, mengeluarkan suara yang tajam. Langli tersenyum kejam, aku tidak akan mengirimmu pergi. Pupil mata pemuda itu mengerut sementara teror yang pekat melonjak ke wajahnya. Namun, saat parang berwarna merah darah hendak menebas tenggorokan pihak lain, aura agung melonjak dari sisi lain. Boom, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Sebuah tinju yang diselimuti cahaya hitam pekat menghantam pedang berwarna merah darah itu terlebih dahulu. Ruang angkasa bergetar hebat sementara gelombang cahaya kacau menyapu titik tumbukan. Pada saat berikutnya, baik Langli maupun sosok ganas itu terlempar ke belakang, dan angin kencang bersiul di sekeliling. Itu kamu, Langli mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia mundur beberapa puluh meter. Di sisi lain, mata pemuda dari Sekte Seribu Bango berbinar, dan dia mengungkapkan ekspresi bersyukur. Adik Chuhen. Jika, jika. Melonjak sombong, Yuan sejati dengan ceroboh melonjak di sekitar tubuh Chuhen saat dia dengan dingin menatap Langli di depannya. Kamu sebenarnya masih hidup. Langli sedikit terkejut. Dia ingat bahwa dia secara pribadi menyaksikan Chuhen dan Silan dilenyapkan oleh kekuatan mengerikan dari penghancuran diri Sekret Wing Heavenly Flame ber saat dia berada di Myriad Beast Ridge. Namun, Chuhen sebenarnya berdiri di depannya tanpa cedera, dan itu benar-benar mengejutkan. Bang. Dengan tambahan lebih dari selusin anggota Sekte Asura, Sekte Seribu Bango berada di ambang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mengaum. Raungan binatang buas itu memekakkan telinga dan sangat ganas. Semakin banyak murid dari Sekte Seribu Bango yang kehilangan nyawa mereka di tengah kepungan binatang iblis dari alam Raja Binatang yang menakutkan dan para anggota dari Sekte Asura. Hahaha. Tuye sangat bersemangat, dan dia bisa dibilang sangat kejam. Setiap murid dari Sekte Seribu Bango yang mati di tangannya telah meninggal dengan cara yang mengerikan, dan mustahil untuk mengawetkan mayat mereka. Para anggota Sekte Seribu Bango sangat marah dan sedih. Apakah kita benar-benar akan dimusnahkan oleh anggota Sekte Asura hari ini? Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba menyapu cakrawala menuju mereka dari jauh. Awan petir melonjak dan menutupi langit. Setelah itu, suara gemuruh terdengar seperti petir di langit. Bajingan dari Sekte Asura, betapa beraninya kamu? Itu kakak senior Si Wen Sing. Mata para anggota Sekte Seribu Bango mau tak mau berbinar. Bersenandung. Dalam sekejap mata, Si Wen Sing telah tiba di hadapan mereka, dan kemudian aura mengerikan seperti gunung meletus dari dalam dirinya. Telapak tangan kejutan lautan badai. Bersamaan dengan teriakan marah Si Wen Sing, kekuatan destruktif yang sebanding dengan semburan yang turun dari langit melonjak ke depan seperti semburan, dan menghantam sekelompok binatang iblis di depan mereka. Langit dan bumi terbelah, dan mengguncangkan langit dan bumi. Hanya serangan dari Si Wen Sing ini yang telah menghancurkan lebih dari 30 binatang iblis yang tangguh menjadi berkeping-keping. Menjerit. Pada saat yang sama, seruan nyaring seekor elang yang bergema di sembilan langit bergema di langit dan bumi. Setelah itu, seberkas cahaya putih menerobos langit, dan kecepatannya begitu cepat hingga tampak seperti aliran ruang kacau yang telah mengalir sepanjang sejarah waktu. Semua orang mengangkat mata mereka untuk melihat ke atas, dan mereka melihat bahwa sinar cahaya putih itu memiliki garis bentuk elang. Itu cepat seperti sambaran petir, dan menyeret untayan energi emas muda yang kuat ke angkasa. Kakak senior Kou juga telah tiba. Kami sudah diselamatkan sekarang. Para anggota sekte Seribu Bangau sangat senang. Sekte ini benar-benar membuat pilihan yang tepat dengan mengatur dua murid inti untuk tinggal di sini. Sinar cahaya dari elang itu menebas seperti pesawat ulang alik, dan setelah ia membelah beberapa lusin binatang iblis menjadi dua seperti pisau panas menembus mentega, ia tidak melambat sama sekali saat ia menyerang Tuye. Bang! Saat keduanya bertabrakan, lingkaran pola cahaya menyilaukan bermekaran seperti pancuran kembang api. Benturan kekuatan yang dahsyat itu seperti meteorit yang jatuh dari langit bertabrakan dengan gunung. Angin kencang menyapu sekeliling, lalu kedua sosok itu dengan cepat dipisahkan dan diledakkan ke belakang. Seluruh tubuh Tuye melonjak dengan aura ganas, dan dia tersenyum dingin sambil menatap pemuda yang auranya melonjak ke langit. Kou Tian Chen! Suaranya yang sedingin es membawa sedikit kekejaman. Dua orang dengan kemampuan tertentu akhirnya tiba. Niat membunuh melonjak dari tubuh Kou Tian Chen, dan gelombang cahaya putih menyapu seperti matahari. Pola elang di dadanya mengalir dengan cahaya seolah menjadi hidup. Kamu sedang mendekati kematian. He he! Tuye tertawa puas dan berkata, sejak kamu datang, kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal! Begitu dia selesai berbicara, angin dan kilat melonjak, dan gelombang gelap menutupi langit. Gelombang asap hitam dan kabut membubung secara sembarangan. Para jenius dari Sekte Asura mengerti dan tidak melanjutkan pertarungan. Sebaliknya, mereka melebur ke dalam kabut hitam ke arah yang berbeda. Sekte Asura telah bersiap, tetapi mereka juga bersiap untuk pergi. Terlebih lagi, cara mereka mundur cukup istimewa. Alih-alih selusin orang berkumpul dan pergi pada saat yang sama, mereka mundur satu persatu dengan tertib. Hal ini bermanfaat untuk mengalihkan perhatian Sekte Seribu Bangau, dan akan mencegah para ahli dari Sekte Seribu Bangau mengejar dan memusnahkan mereka sekaligus. Selusin orang untuk sementara berpencar dan melarikan diri. Setelah memastikan bahwa mereka telah benar-benar berhasil mengusir musuh, mereka akan berkumpul di lokasi yang telah diatur sebelumnya. Ini adalah metode yang telah digunakan oleh Sekte Shuro selama ratusan tahun. Bagaimanapun, sekelompok ahli Sekte Asura seperti sekelompok serigala, dan seekor serigala juga merupakan serigala. Meskipun berpisah dan mundur akan membubarkan kekuatan kelompok secara keseluruhan. Namun, itu lebih baik daripada berkumpul dan mundur, hanya untuk dimusnahkan oleh para ahli dari Sekte Seribu Bangau yang mengejar mereka dari belakang. Hal itu perlu untuk mengalihkan perhatian pihak lain. Mundur. Satu demi satu, para ahli dari Sekte Asura segera pergi. Tuye dengan lembut melakukan ciuman terbang dengan tangan kanannya. He he, selamat tinggal. Kemudian, dia bergabung ke dalam kabut di belakangnya. Di sisi lain, bled absolute Langli, yang sedang menghadapi Cuhen, juga tersenyum jahat. Dia memandang Cuhen dengan jijik dan segera melarikan diri. Ekspresi Kou Tianchen muram dan dingin. Apakah menurutmu akan mudah untuk pergi? Dia baru saja akan mengejar ketika si Wen Xing berteriak. Tianchen, berhati-hatilah terhadap penyergapan di depan. Jangan tertipu. Mari kita selesaikan masalah ini di sini dulu. Meskipun Tuye, Langli, dan yang lainnya telah mundur, binatang-binatang itu masih menyerang anggota Sekte Seribu Bangau dengan panik. Sebagian besar murid balai istana terluka. Jika Kou Tianchen dan Si Wen Xing mengejar anggota Sekte Asura, Sekte Asura pasti akan menderita banyak korban. Bajingan. Kou Tianchen terbakar amarah, dia dengan marah menyerang dengan telapak tangannya, langsung menghancurkan kepala gajah berambut panjang, lalu berteriak keras, Aku dan Si Wen Star akan menutupi bagian belakang, semuanya, mundur ke puncak batu hitam, lima kilometer jauhnya. Iya, kakak senior Kou. Semua orang setuju secara serempak. Dengan kedatangan Kou Tianchen dan Si Wen Xing, mereka secara bertahap mendapatkan kembali pijakan mereka dan mundur ke Black Rock Peak. Mata Cuhen sedikit menyipit saat dia menatap dengan dingin ke arah yang ditinggalkan Langli. Niat membunuh yang mengerikan muncul di antara alisnya. Tidak ada permusuhan antara dia dan Langli. Namun, Langli telah membunuh adik laki-laki Si Lan. Bagi Cuhen, pentingnya Si Lan tidak perlu disebutkan. Terlebih lagi, Cuhen telah berjanji pada Si Lan bahwa dia pasti akan mengambil nyawa Langli jika dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam Si Chen. Saber absolut dari tujuh absolut. Rasa dingin di mata Cuhen sangat tajam. Saat ini, Langli pergi sendirian, jadi ini adalah kesempatan bagus. Dia segera tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke arah berlawanan dengan arah mundurnya anggota Sekte Seribu Bangau. 449. Di kedalaman hutan Gunung Mang, pepohonan rimbun tingginya lebih dari beberapa puluh meter. Udara dipenuhi aroma tanah yang lembab dan segar. Cuhen dengan cepat mengejar Langli, dan sudut matanya sedikit berkedip dengan cahaya sedingin es. Hati Cuhen sakit ketika dia mengingat bagaimana Si Lan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kesedihannya sambil bersandar padanya. Ketika dia berada di dinasti bintang suci, Cuhen ingat betapa baik Si Lan memperlakukannya. Selama kompetisi bela diri ibu kota kekaisaran, sebelum final pertempuran peringkat bumi, Si Lan telah menggunakan hati suci siklus surgawi untuk membantu Cuhen meningkatkan kultivasinya guna membantu Cuhen mendapatkan kepercayaan diri dalam mengalahkan Wei King Fan. Setelah itu, dia mengalami masa kelemahan selama dua bulan. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa Si Lan telah mendorong Cuhen menjauh tanpa ragu-ragu di miriat Bisrich dan menyebabkan dirinya terkena energi secret wing Heavenly Flame Sparrow sudah cukup untuk membuat Cuhen mengingatnya selama sisa waktu hidupnya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa diberikan Cuhen kepada wanita cantik yang selembut air itu adalah membunuh Langli dan membalaskan dendam kakaknya si Chen. Hutan yang remang-remang dan subur dipenuhi dengan bahaya, dan suasananya sunyi hingga sedikit tidak nyaman. Tak perlu dikatakan lagi, anggota sekte Asura sangat ahli dalam menyembunyikan aura mereka. Cuhen praktis tidak bisa merasakan aura Langli lagi. Sepertinya Langli menghilang ke udara, dan sulit bagi Cuhen untuk menangkapnya. Kalau saja bidak catur itu ada di sini. Cuhen sedikit mengernyit saat dia bergumam pelan. Bukan suatu kebetulan bahwa banyak murid aula dari sekte Seribu Bango hampir mati di tangan sekte Asura. Para anggota sekte Asura tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan, mereka juga sangat disiplin. Bahkan ketika mereka mundur, mereka tidak bertindak terlalu mencolok hanya karena mereka berada di atas angin. Cuhen berpikir dalam hati. Jika dia masih tidak dapat menemukan Langli setelah maju sejauh lima kilometer lagi, maka dia hanya dapat memilih untuk mundur. Desir. Tiba-tiba, sosok Cuhen berhenti. Gerakannya ringan saat ia mendarat di tanah. Sedikit aliran udara mengaduk daun-daun mati dan debu di tanah. Keluar, kata Cuhen samar sambil melirik pohon yang mengjulang tinggi di sebelah kirinya. Setelah itu, sesosok tubuh kurus berbaju hitam keluar dari balik pohon. Itu adalah teratai merah. Apa yang kamu lakukan di sini? Cuhen sedikit mengernyit, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Hong Lian memandangnya dengan perasaan campur aduk. Beberapa ketidakpedulian muncul di wajahnya yang dingin ketika dia berkata dengan lembut, sama seperti kamu. Sama sepertiku, Cuhen sedikit terkejut. Bukankah kamu memburu Langli demi silan? Suara Hong Lian tetap acuh-ta'acuh. Sudut mata Cuhen tanpa sadar menyempit. Kalau begitu, pihak lain juga mengejar Langli. Tapi apa tujuan dari semua ini? Kamu bermusuhan dengan Langli? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jawab Hong Lian. Cuhen memperoleh jawaban dari tatapannya yang sedikit mengelak, dan dia melanjutkan, sepertinya permusuhan antara kamu dan tuanku mungkin disebabkan oleh Langli, kan? Saya sangat penasaran. Mengapa kamu ingin membunuh wanita baik seperti tuanku? Hong Lian mengepalkan tangannya sambil mengerutkan bibirnya dengan ringan, dan hatinya tampak sedikit berkonflik. Setelah ragu sejenak, dia berkata, adik laki-laki silan disergap oleh sekte Asura ketika dia sedang menjalankan misi bertahun-tahun yang lalu. Kelompoknya menderita banyak korban, dan adik laki-lakinya tewas di tangan Langli. Menurut oleh karena itu, pemimpin kelompok tersebut, Wu Yu, merasa bersalah terhadap silan, jadi dia memilih untuk bunuh diri. Pemimpin kelompok itu bunuh diri. Cuhen sedikit terkejut, dan dia berkata dengan nada penuh selidik, kamu mengincar tuanku karena Wu Yu. Haha, Hong Lian tertawa dingin, dan itu sangat menggelikan. Saya tidak pernah memiliki kerabat sejak saya masih muda, dan kakak senior Wu Yu merawat saya dengan baik ketika saya baru saja memasuki sekte Seribu Bangau. Kemudian, saya menjadi murid Aula, tetapi dia masih berada di sekitar wilayah murid pelataran dalam. Tapi tidak apa-apa, dalam hatiku, dia akan selalu menjadi kakak laki-lakiku yang paling aku hormati dan sayangi. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kakak senior Wu Yu yang selalu tenang akan mengatakan bahwa dia telah menganiaya perempuan jalang itu, Si Lan. Apalagi aku tidak pernah membayangkan dia akan bunuh diri karena merasa bersalah pada wanita jalang itu. Tatapan Cuhen tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin ketika dia mendengar Hong Lian menyebut Si Lan menyebalkan. Namun, dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara rendah, guru tidak akan menyalahkan Wu Yu itu. Cuhen memahami karakter Si Lan. Tidak peduli apa yang terjadi, dia hanya akan menanggungnya sendirian. Bahkan jika dia menghadapi orang yang membunuh adik laki-lakinya di Myriad Beesrich, dia akan selalu mempertimbangkan keselamatan orang lain dalam kelompoknya terlebih dahulu. Dia adalah wanita yang baik hati sehingga membuat orang lain merasa kasihan padanya. Jadi, Si Lan tidak akan pernah meminta Wu Yu bunuh diri untuk menebus kejahatannya. Aku tahu Si Lan tidak memintanya melakukan itu, tapi dia masih ada hubungannya dengan kematian kakak senior Wu Yu. Hong Lian sedikit gelisah, tapi dia dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian cahaya dingin muncul di matanya. Kematian kakak senior Wu Yu disebabkan oleh Lang Li. Saya harus membunuhnya. Cuhen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu dapat melacak aura Lang Li? Dia menuju ke arah barat daya. Saya mengerti, Anda bisa kembali. Saya akan membalas dendam untuk Anda dan guru. Anda, Hong Lian mengerutkan kening sementara ekspresi yang sedikit rumit muncul di wajahnya. Cuhen menghela nafas lega, dan tatapannya perlahan meredah. Jangan membenci instruktur Si Lan. Kamu hanya menderita kepedihan karena kehilangan kakak senior Wu Yu. Di sisi lain, dia tidak hanya menderita kepedihan karena kehilangan satu-satunya orang yang dicintainya, dia merasa sangat bersalah pada Wu kematian Yu juga. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan sekte seribu bangau bertahun-tahun yang lalu, dan dia tidak akan berulang kali memilih mundur ketika dia memiliki kesempatan untuk membunuhmu. Sosok halus Hong Lian sedikit gemetar, dan dia menjawab dengan ekspresi yang sedikit tidak wajar. Huff, jangan lupa kalau kamu hanyalah anak kecil di hadapanku. Apa hakmu untuk menceramahiku? Cuhen tersenyum acu tak acu, maaf, tapi kamu hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Belum lagi aku adalah pemimpin murid aula sekarang. Dalam hal peringkat, kamu harus memanggilku kakak senior. Anda, Hong Lian terdiam sekali lagi. Kakak senior. Anak kecil yang dulunya tidak pernah kuanggap serius, ternyata telah menjadi kakak seniorku. Ini sungguh perasaan yang aneh. Tapi kalau dipikir-pikir, memang seperti itu. Kembali dulu, saya khawatir Anda akan menghalangi saya ketika saatnya tiba. Dengan itu, sosok Cuhen berkedip, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke dalam hutan lebat di barat daya. Hong Lian marah sekaligus kesal dengan kata-kata terakhirnya. Kecil itu benar-benar mengatakan bahwa aku akan menghalangi jalannya. Sungguh menyebalkan. Huff, jangan terlalu sombong, bocah nakal. Setelah mengerutu dengan santai, Hong Lian juga bergerak, mengikuti di belakang Cuhen. Kecepatan Cuhen sangat cepat, dan dia terus-menerus menggunakan teknik gerakan gemetar ringan untuk mengejar langlang. Karena dia telah kehilangan targetnya tadi, dia tidak tahu harus pergi kemana. Sekarang setelah dia mengetahui dari Hong Lian bahwa Lang Li sedang menuju barat daya, Cuhen segera meningkatkan kecepatannya hingga maksimum setelah dia memiliki target yang jelas. Saya tidak menyangka permusuhan antara instruktur dan Hong Lian akan muncul karena ini. Seorang Lang Li telah membawa begitu banyak kesakitan dan penderitaan bagi banyak orang. Niat membunuh di hati Cuhen terus meningkat. Demi Teratai Merah, demi Si Chen, dan terlebih lagi demi Silan. Dia benar-benar harus menggunakan nyawa Lang Li untuk mengisi lubang kebencian ini. Dalam sekejap mata, Cuhen telah menempuh perjalanan sekitar selusin kilometer. Dia terus melakukan perjalanan semakin dalam ke hutan Gunung Mang. Hutan yang gelap dan lembab tampak suram seperti malam hari. Lingkungannya benar-benar sunyi, dan angin menderu di telinga Cuhen. Pemandangan di kedua sisinya dengan cepat tertinggal. Suara mendesing. Tiba-tiba, gelombang niat membunuh yang hebat melonjak ke arahnya. Bang, dengan suara ledakan, burung dan binatang di hutan lari ketakutan. Sebuah pohon besar yang mengjulang tinggi di depan Cuhen tiba-tiba terbelah di tengah. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan di udara. Cahaya pedang berwarna merah darah yang sangat kuat merobek udara, langsung menebas ke arah Cuhen. Ekspresi Cuhen sedikit berubah. Sosoknya bergerak, dan dia berjungkir balik, menghindari cahaya pedang. Bang, bang, bang. Lampu pedang merah darah yang sangat kuat terbang ke bawah, dan selusin pohon di belakang Cuhen langsung dipotong menjadi dua. Aura dingin dan kuat yang menggigit menyapu, dan sesosok tubuh yang memancarkan aura haus darah dan ganas berdiri di dahan pohon besar di depannya. Matanya sedingin mata serigala yang ganas, dan dia menatap Cuhen. Ta! Cuhen terus mendarat di tanah, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sembrono. Apa? Tidak berjalan lagi. Berlari. Langli mencibir, dan menjawab dengan nada meremehkan, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menyuruhku, Langli, untuk lari? Aku hanya sedikit penasaran, kenapa kamu begitu keras kepala, dan terus mengejarku sampai mati. He he, apakah kamu mengenali benda ini? Sial, petik dua. Suara logam kecil terdengar di udara, dan dengan kilatan cahaya putih, pedang hitam tajam tiba-tiba muncul di tangan Cuhen. Pedang itu panjangnya tiga kaki, dan penampilannya agak mirip dengan pedang. Permukaan pedang ditutupi dengan pola-pola aneh, dan pola-pola aneh itu seperti taring binatang buas. Ini. Melihat taring tanpa batas di tangan Cuhen, mata Langli sedikit menyipit, dan dia berkata dengan dingin, He, aku bertanya-tanya mengapa aku merasa pedang ini sedikit familiar ketika aku berada di punggung bukit segudang binatang. Jadi itu senjata bocah itu. Cuhen memandangnya, dan dengan samar mencibir, dan berkata, bagus kalau kamu ingat. Apa, si cantik si, itu memberikan pedang ini padamu. He he, sepertinya hubungan kalian tidak biasa. Sungguh luar biasa. Namun, saya tidak datang menemui anda untuk ngobrol. Nada suara Cuhen berubah, dan dua sinar cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya. Suaranya tiba-tiba turun ke titik beku, hari ini, taring tanpa batas ini akan meminum darah Langli, dan mempertajam ujungnya. Aduh. Saat suaranya jatuh, Cuhen langsung melesat seperti anak panah yang tajam, dan Yuan sejati yang melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Kedua tangannya menggenggam gagang pedang, dan cahaya hitam pekat yang muncul seperti api dengan cepat naik ke tubuh pedang. Kekuatannya tak tertandingi, dan apinya membubung ke langit. Dari jauh, sepertinya tangan Cuhen sedang memegang pilar cahaya yang terbakar oleh api dunia bawah. Memotong. Aura Cuhen dingin, dan dia terbang di depan Langli. Kedua tangannya menggenggam pedang itu, dan dia mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menggunakan momentum pemecah gunung yang paling sederhana dan langsung untuk menebas lawannya. 450. Bang. Bilahnya memancarkan cahaya hitam pekat dan bilah melengkung yang melonjak dengan cahaya merah darah bertabrakan secara langsung. Gelombang udara yang kacau segera menyebar ke segala arah. Kekuatan yang tersisa bagaikan riak di permukaan air yang menyebar di udara. Dampak kuat yang berasal dari tubuh Cuhen melonjak ke arah Langli seperti arus bawah. Dalam sekejap, batang pohon di bawah kaki Langli langsung meledak. Dia kemudian meluncur turun dari tempatnya berdiri dan melesat ke tanah di belakangnya. Ledakan. Kaki Langli mendarat di tanah. Telapak kakinya terseret ke tanah selama lebih dari 10 meter sebelum dia mampu menstabilkan dirinya. Anda. Petik 2. Esensi sejati yang gelisah keluar dari tubuh Langli. Dia mengencangkan lengannya yang agak mati rasa dan menatap Cuhen dengan tatapan dingin penuh kejutan dan keraguan. Huff. Aku bertanya-tanya mengapa kamu memiliki keberanian untuk mengejarku. Jadi kamu telah menembus peringkat ketiga dari alam Void Piercing. Hai. Mata Cuhen menyipit. Ia terus memanfaatkan situasi dan mengayunkan pedangnya ke kepala lawannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Potong lehermu sendiri. Huff. Membual tanpa malu-malu. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa bodohnya keputusan yang kamu buat. Niat membunuh Langli meningkat, dan bila melengkung di tangannya berkembang dengan pola cahaya yang indah. Mengangkat pedang di tangannya, dia menebas dengan kekuatan penuh Cuhen. Kekuatan yang kuat menyebabkan udara bergetar, dan gelombang pedang merah yang melonjak-melonjak dan melonjak. Segera setelah itu, siluet serigala ganas berwarna darah muncul dari dalam, memicu aura kejam yang tak terhentikan saat ia melesat ke bawah. Cahaya dingin melintas di mata Cuhen. Cahaya hitam yang mendominasi dari tubuh caotik melilit bilah tajam dari limitless fang seperti tanaman merambat yang panjang. Di saat yang sama, ada untayan cahaya ungu iblis. Satu hitam dan satu ungu, dua pola cahaya berwarna berbeda, terjalin secara tidak sengaja. Cuhen mengacungkan limitless tooth, dan dengan ganas menerkam ke arah serigala ganas berwarna darah itu. Berdengung. Aura menakutkan muncul dari tubuh Cuhen. Cahaya ungu pekat dan cahaya hitam yang mendominasi membentuk cahaya pedang yang tampak seperti dua ular piton raksasa yang keluar dari guanya. Mereka melingkari satu sama lain dan bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna merah darah. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan secara langsung, memicu turbulensi energi yang membumbung ke langit seperti gelombang pasang. Pola pedang yang indah meledak secara sembarangan, dan gempa susulan yang kuat bersiul ke segala arah. Cabang-cabang mati dan daun-daun berguguran di tanah semuanya tersapu, dan pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya yang begitu lebat sehingga beberapa orang bisa melingkarinya langsung dipotong menjadi dua. Segera setelah itu, Cuhen membelah gelombang, menerobos gelombang energi kacau di depannya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lang Li, dan dengan tebasan horizontal, dia menebas ke arah kepala Lang Li. Huff! Ini jelas bukan yang disebut pedang. Masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Mata Lang Li menampakkan cahaya yang tajam. Saat dia membungkukkan tubuhnya untuk menghindar, pedang darah di tangannya menebas secara diagonal, menyerang perut Cuhen. Cuhen tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengulurkan tangan kirinya dan mengubahnya menjadi cakar. Seperti elang yang menerkam kelinci, dia dengan akurat dan keras menggenggam pergelangan tangan Lang Li yang memegang pedang. Berdengung. Pedang tajam berwarna merah darah itu terus berhenti kurang dari 20 cm dari tubuh Cuhen. Lang Li kaget dan marah. Lawan sebenarnya mampu memblokir serangannya dengan kekuatan peringkat ketiga dari Void Pierre Ching Rilem. Namun, di detik berikutnya, bersamaan dengan suara cepat hembusan angin, Limitless Fang yang dingin langsung menebas. Huff. Mata Lang Li menunjukkan sedikit keganasan, tetapi juga seperti Cuhen, tangannya yang lain berubah menjadi cakar, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menggenggam pergelangan tangan Cuhen. Bang. Di udara, suara gemetar yang teredam terdengar. Saat Lang Li meraih pergelangan tangan Cuhen, gelombang kejut energi tersembunyi yang sangat ganas tiba-tiba melonjak dengan hebat. Warna kulit Lang Li berubah. Dia hanya merasakan lengannya mati rasa, dan sudut sikunya menyempit dengan cepat. Bas, gelombang udara sedikit bergetar, dan ujung tajam dari Limitless Tut berhenti di atas bahu Lang Li. Namun, jarak antara bilahnya dan leher Lang Li hanya selebar satu jari. Gumpalan Ki yang tertinggal di bilahnya memotong sedikit kulit di leher Lang Li, dan noda darah merah samar meluap. Dalam sekejap, wajah Lang Li muram dan pucat. Dia kaget, kesal, dan marah. Sebagai yang kedua dari tujuh absolut pilihan surga, dia, yang juga merupakan murid inti dari Sekte Shuro, sebenarnya tidak disakiti oleh siapapun. Hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Bajingan, kamu mendekati kematian. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan menakjubkan sekali lagi muncul dari tubuh Lang Li. Aura pembunuh membubung ke langit, dan gelombang energi vital melonjak. Dia langsung melepaskan lengan Cu Hen, menarik kembali pedangnya, dan hendak melancarkan serangan berikutnya. Namun, kecepatan Cu Hen sama sekali tidak lambat. Di saat yang sama lawannya melepaskan telapak tangannya, Cu Hen juga melepaskan diri dari cakar lawannya. Kemudian, sebelum lawannya bisa mengayunkan pedangnya, kaki Cu Hen yang kuat dan berat mendarat dengan kuat di dada lawannya. Bang! Lingkaran energi vital bercampur debu muncul. Lang Li mengeluarkan suara teredam, dan segera mundur lebih dari 10 meter. Menundukkan kepalanya untuk melihat jejak kaki hitam di dadanya, Lang Li tidak mampu menahan amarahnya. Angin dingin yang menusuk berputar di sekujur tubuhnya, dan cahaya merah darah yang menempel di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat dan padat. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan dia tampak seperti binatang buas. Bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Hei, Lang Gow, apakah kamu cemas? Diam untukku. Dalam kemarahannya, Lang Li bergegas menuju Cu Hen, mengangkat pedangnya, dan menebasnya. Cu Hen tidak takut sedikitpun, dan dia melancarkan serangan dan pertahanan untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan kedua orang itu bertabrakan, dan segala jenis energi kekerasan terus-menerus bertabrakan. Lang Li sudah bertekad untuk membunuh Cu Hen, dan tidak perlu menyebut Cu Hen. Alasan dia datang ke sini hari ini adalah untuk mengembalikan kepala Lang Li. Kedua belah pihak terus bertarung dengan sengit, dan bola energi vital yang ganas seperti gelombang pasang, menyerang ruang antara langit dan bumi secara sembarangan. Retakan padat dan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan pepohonan langsung hancur menjadi bubuk. Cahaya pedang pola cahaya yang cemerlang tidak teratur dan tidak disengaja, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Momentumnya sangat mengejutkan. Cu Hen dan Lang Li bertarung dari langit ke tanah, lalu bertarung sengit dari tanah ke langit. Mereka sangat marah hingga mereka seperti dua binatang buas yang bertarung sampai mati. Harus dikatakan bahwa kekuatan Lang Li sangat kuat. Dia dikenal sebagai Blat Absolute, dan dia juga merupakan murid inti dari sekte surah. Budidayanya di puncak peringkat keempat alam penusup kekosongan jauh lebih unggul daripada Zhang Jue dan Lutian Xiang, yang dia temui di punggung bukit sepuluh ribu binatang. Dibandingkan dengan Kong Bin dan Hutong, yang pernah dilawan Cu Hen sebelumnya, dia juga jauh lebih kuat. Namun meski begitu, Cu Hen tidak hanya tidak mengalami kerugian sedikitpun, tetapi dia juga terus mengambil keuntungan. Semakin banyak Lang Li bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Cu Hen, dia tetap meremehkan pihak lain. Teknik pedang surah yang sangat ganas dari sang pembuat bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun di depan Cu Hen. Ledakan. Pedang hitam dan pedang darah merah sekali lagi bertabrakan. Percikan terbang ke segala arah, dan gelombang kiterbang kemana-mana. Cu Hen dan Lang Li dengan cepat mendorong mundur seperti dua lang. Segera setelah itu, tatapan Cu Hen menjadi dingin. Diiringi dengan suara kegelisahan, cici, pola petir gelap yang aktif dengan cepat naik ke atas pedang Limitless Fang. Kekuatan ekstrim yang gelisah seperti ular petir yang melingkari. Cu Hen melompat ke area di atas Lang Li, mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, dan menebang. Dentang. Aura kehancuran yang tak ada habisnya turun, dan petir gelap seperti kilat berubah menjadi Heaven Severing Blade aura yang panjangnya hampir 200 meter. Auranya mengguncang segala arah, dan mengguncang langit. Angin dingin yang menggigit menimbulkan badai petir. Merasakan aura kekerasan dan menakutkan yang terkandung dalam gerakan Cu Hen, ekspresi Lang Li berubah lagi. Dia mengertakkan gigi, dan raungan rendah seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Ledakan. Segera setelah itu, cahaya merah darah yang menghancurkan bumi muncul dari tubuh Lang Li. Esensi sejati yang luas dan perkasa dapat merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikan lautan, seperti gunung berapi yang memuntahkan api ke langit. Aura padat dan dingin menyebar dari tubuh Lang Li. Cahaya berwarna darah yang tak berujung melonjak seperti air pasang. Bayangan berwarna darah setinggi lebih dari 20 meter muncul dari cahaya merah dan muncul di belakang Lang Li dengan cara yang mengejutkan. Potongan Shuro Lang Li berteriak keras dan bersama dengan kekuatan mengerikan, aura pedang berwarna merah darah yang tak tertandingi dengan kekuatan yang menembus langit bertemu dengan kekuatan petir gelap. Bang! Kekuatan yang sangat menakjubkan bertabrakan dan menimbulkan suara guntur yang bersilangan. Lingkaran pola cahaya merah dan hitam yang kuat menyebar di langit dan gelombangki yang kuat seperti banjir yang membuka pintu air menghantam hutan dalam di bawah. Sejumlah besar pohon tumbang seperti awan yang diterbangkan angin dan bergoyang ke segala arah. Aku minta maaf untuk memberitahumu, tapi waktu kematianmu telah tiba. Suara Lang Li seperti guntur yang menggelegar dan memekakkan telinga. Aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dan matanya yang menyeramkan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap marah ke arah Chuhen. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bayangan merah darah di belakang Lang Li dengan cepat meluas dan dari sosok sebelumnya setinggi 20 meter langsung menjadi setinggi 100 kaki. Niat membunuh yang menakjubkan memenuhi udara dan itu sepenuhnya menyelimuti Chuhen. Bayangan besar berwarna merah darah itu seperti Shuro jahat dari neraka dan auranya yang sangat kuat membentuk tekanan yang menindas menyebabkan darah di tubuh Chuhen mengalir dengan cepat. Wajah Lang Li menjadi garang. Pembuluh darah biru menonjol di dahi, leher, dan lengannya. Lingkaran cahaya merah darah menempel di sekujur tubuhnya membentuk pusaran air. Aura pembunuhnya sangat menakutkan. He he, bocah nakal, aku sangat mengagumi ketenanganmu. Sejujurnya, dengan potensimu, dalam beberapa tahun lagi, kamu pasti akan menjadi bencana bagi sekte Shuroku. Tapi, kamu bodoh, berlari ke sini untuk mati dalam hal ini waktu. Petik 2. He he, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Chuhen mengangkat alisnya, dan cahaya umu iblis muncul di matanya yang jernih. Segera setelah itu, petir gelap yang bersilangan dilepaskan dari tubuh Chuhen sekali lagi. Cici. Aura Chuhen tiba-tiba naik, dan sambaran petir hitam bersiul ke segala arah, terjalin seperti ular listrik. Terima kasih telah menonton!